Pengkhianatan Abadi Darah Blut Thunder terus meledak di langit. Blut Immortal berguling-guling di langit seperti orang gila. Guntur darah meledak dari tubuhnya dan bergegas keluar, membuat langit tampak seperti dipenuhi ular piton darah yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya, selamatkan aku. Blut Immortal menutupi kepalanya dengan cakarnya. Matanya dipenuhi api darah saat dia menatap zuawan. Dia berlutut di langit dan memohon belas kasihan. Zuawan tidak berekspresi. Tangan kanannya terus membentuk segel. Dia sama sekali tidak berniat menyelamatkan Blut Immortal. Blut Immortal adalah ancaman besar. Bukan saja dia nakal, tapi dia juga akan menyerang tuannya begitu dia menjadi lebih kuat. Jika bukan karena zuawan tidak lemah, Blut Immortal mungkin berhasil. Ditambah lagi, rangkaian tindakan Blut Immortal telah direncanakan sejak lama. Jika zuawan tidak menghukum bajingan ini, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Zuawan ingin memberitahu Blut Immortal siapa tuannya. Suara Xiaohei tiba-tiba terdengar, tindakan Blut Immortal sebelumnya jelas-jelas berkomplot melawanmu. Dengan kecerdasan Blut Immortal, dia tidak mungkin membuat rencana seperti itu. Zuawan memicinkan matanya dan berkata dengan heran, maksudmu, kesadaran dewa darah sudah terbangun. Aku khawatir begitu. Xiaohei mengangguk. Mendengar ini, mata zuawan menjadi dingin. Tangan kanannya terus membentuk segel. Dia tiba-tiba melompat dan langsung mendarat di depan Blut Immortal. Pada saat ini, Blut Immortal sedang disiksa oleh tanda darah. Meskipun kilatan darah di sekelilingnya sangat menakutkan, zuawan memiliki tubuh orang suci yang sangat sukses. Dia tidak takut dengan petir darah yang dipancarkan oleh Blut Immortal. Tangan kanan zuawan membentuk cakar dan menjangkau jauh ke dalam kepala Blut Immortal. Kemudian, dia tiba-tiba mengeluarkan pikiran dewa darah yang dia tempatkan di titik roh langit dewa darah. Pikiran Blut Immortal adalah lautan darah yang menakutkan. Api hitam yang digunakan Xiaohei untuk menutupi pikiran Blut Immortal semuanya menghilang. Orang kecil di kedalaman laut darah telah terbangun. Dia memegangi kepalanya dan berguling-guling di laut darah, seolah-olah dia sangat kesakitan. Orang kecil ini adalah Blut Demon. Tanpa laut kesadaran darah iblis, dewa darah tampak linglung. Tanpa spiritualitas apapun. Zuawan melambaikan lengan bajunya dan memasukkan darah abadi ke dalam cincin roh. Kemudian, dia menatap dingin ke laut kesadaran darah iblis. Zuawan, kenapa kamu tidak membunuhku saja? Kenapa kamu harus menyiksaku seperti ini? Blut Demon mengangkat kepalanya, kebenciannya meluap. Sudut mulut Zuawan melengkung. Kamu adalah bagian penting dari dewa darah. Mengapa aku ingin membunuhmu? Namun, aku tidak bisa membiarkan masalah kamu mengkhianati Tuhanmu begitu saja. Setelah dia selesai berbicara, Zuawan membentuk segel dengan kedua tangannya dan dengan cepat membentuk segel berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya, menutupi laut spiritual setan darah. Seketika, jeritan Blut Demon yang mengental menjadi semakin melengking. Segel berwarna darah ini cukup untuk bertahan selama tiga hari tiga malam. Ini hukuman kecil. Jika kamu melakukannya lagi, tidak akan sesederhana tiga hari tiga malam. Aku akan membuatmu menderita selamanya. Setelah dia selesai berbicara, Zuawan juga memasukkan laut kesadaran darah iblis ke dalam cincin roh. Kemudian, dia memandang dengan penuh arti ke rumah jenderal wilayah darah abadi. Kemudian, dia berubah menjadi pelangi dan meninggalkan daerah darah abadi. Pandangan sekilas ini membuat Moguang, yang berdiri di halaman rumah jenderal, panik. Dia mundur, tidak berani menatap Zuawan. Mu, Zuo ini mengenaliku. Hati Moguang panik, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Namun, ketika dia merasakan aura Zuawan pergi, dia sedikit lega. Saat Zuawan pergi, suasana tegang di kabupaten darah abadi juga menjadi tenang. Banyak prajurit menghela nafas lega, dan hati mereka yang menggantung menjadi tenang. Adapun pagoda darah yang berdiri di tengah wilayah darah abadi, runtuh sedikit demi sedikit, benar-benar berubah menjadi reruntuhan. Dari daerah darah abadi hingga daerah tangisan dingin, Zuawan menghabiskan tiga hari tiga malam. Ketika dia tiba di Cold Cry County, dia tidak langsung mencari Lei Tingkin. Sebaliknya, dia mengiriminya pesan, memberitahunya bahwa dia akan berangkat besok. Zuawan dengan santai menemukan sebuah penginapan dan masuk ke sebuah kamar. Dengan lambayan lengan bajunya, dia menerapkan batasan berlapis-lapis. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitarnya, dia melepaskan Wei Yi dari cincin roh. Kamu, beraninya kamu. Aku adalah muridku Il Trimal Chaos, dan kamu berani memenjarakanku di depan umum. Wei Yi berteriak. Namun, saat kata-kata Wei Yi jatuh, dia benar-benar berhenti. Ini karena tangan kanan Zuawan seperti pisau, dengan kuat menahan omannya, menyebabkan Wei Yi menelan sisa kata-katanya. Jika kamu ingin mati, kamu bisa melanjutkan. Zuawan berkata dengan acuh tak acuh. Wei Yi menelan ludahnya dan terdiam. Sekarang, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Anda. Jika Anda menjawabnya dengan baik, saya mungkin akan melepaskan Anda. Kalimat Zuawan berikutnya langsung membuat mata Wei Yi berbinar, dan dia menganggup berulang kali. Benarkah ada guru suci surgawi di Kuil Primal Chaos di wilayah tengah? Zuawan bertanya dengan tatapan membara. Tatapan Wei Yi agak aneh, dan dia berkata, Kuil Primal Chaos telah mengumpulkan Master Arcana terkuat di wilayah tengah. Bagaimana mungkin kita tidak memiliki guru suci surgawi? Terlebih lagi, apakah itu sembilan keluarga besar jimat suci atau empat medan perang besar, tidak ada guru suci surgawi pada tingkat ini. Hanya Kuil Primal Chaos yang memiliki guru suci surgawi. Berbicara tentang ini, mata Wei Yi menunjukkan sedikit rasa bangga. Kuil Primal Chaos tidak diragukan lagi adalah kekuatan paling kuat di wilayah tengah, dan sebagai murid Kuil Primal Chaos, dia tentu saja merasa bangga. Mendengar ini, Zuawan mengerutkan kening dan berkata, Bukankah sembilan keluarga besar jimat suci dan empat medan perang besar juga merupakan kekuatan yang kuat di wilayah tengah? Mereka tidak memiliki guru suci surgawi. Wei Yi mencibir dan berkata, Jauh lebih sulit bagi seorang Master Arcana untuk maju daripada seorang seniman bela diri. Kesulitan untuk maju menjadi seorang guru suci surgawi lebih dari sepuluh kali lipat dari seorang guru suci surgawi. Apakah menurut Anda semudah itu? Sembilan keluarga besar jimat suci dan empat medan perang besar mungkin memiliki guru suci surgawi, tetapi mereka tidak dapat mengembangkan guru suci surgawi. Hanya kuil Primal Chaos yang memiliki tingkat Master Arcana seperti itu. Zuawan menganggup dan berkata, Saya mengerti. Lalu, tahukah Anda apa yang harus saya lakukan jika saya ingin meminta bantuan guru suci surgawi? Ekspresi Wei Yi membeku, lalu dia menatap Zuawan dengan tatapan aneh dan berkata, Minta bantuan dari guru surgawi. Anda terlalu banyak berpikir. Biasanya, saya bahkan tidak bisa melihat guru suci surgawi. Anda, orang luar, ingin meminta bantuan guru suci surgawi. Apakah kamu sedang bermimpi? Apakah ini sangat sulit? Zuawan mengerutkan kening dan berkata, Tentu saja, pada dasarnya itu tidak mungkin. Wei Yi menyela. Apakah tidak ada jalan sama sekali? Zuawan berkata dengan suara yang dalam. Wei Yi berpikir sejenak dan tiba-tiba berkata, Ada satu cara. Kuil Primal Chaos memiliki Master Arcana terbanyak dari semua kekuatan di dataran tengah, dan Kuil Primal Chaos sangat mementingkan budidaya Master Arcana. Jika kamu bisa bergabung dengan cabang Arcana Kuil Primal Chaos dan menarik perhatian guru suci langit, maka kamu bisa diterima sebagai murid pribadi. Mungkin dia bisa membantumu karena hubungan guru dan murid. Zuawan terdiam. Dari kata-kata Wei Yi, dia tahu bahwa hampir mustahil untuk menarik perhatian seorang guru suci surgawi. Bakat kekuatan spiritual Zuawan memang tidak buruk, tetapi dia tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa bakat kekuatan spiritualnya akan menarik perhatian seorang guru suci surgawi. Sepertinya aku harus memikirkan cara lain. Tapi untuk saat ini, aku akan memasuki Kuil Primal Chaos terlebih dahulu. Sedangkan untuk Chen Sui, aku pasti akan meminta guru surgawi suci dari Kuil Primal Chaos untuk membantunya sama sekali. Biaya, Zuawan berkata dalam hatinya sambil mengepalkan tinjunya. Wei Yi memandang Zuawan dengan rasa takut dan berkata, Sekarang aku sudah menjawabmu, bisakah kamu melepaskan aku? Ya, tapi kamu harus menghapus semua ingatanmu tentangku. Lalu aku akan melepaskanmu, kata Zuawan acuh tak acuh. Murid Wei Yi menyusut. Namun, di bawah tatapan dingin Zuowen, dia akhirnya menyerah. Jari pedang tangan kanannya menunjuk kecelah di antara alisnya. Segera setelah itu, dia meraung kesakitan dan tiba-tiba menghilangkan ingatan yang berhubungan dengan Zuowen dari lautan kesadarannya. Itu berubah menjadi sekelompok cahaya dan dia langsung pingsan karena rasa sakit yang luar biasa. Zuowen melambaikan lengan bajunya dan meraih bola cahaya. Dia memeriksanya dengan cermat dan menemukan tidak ada yang salah dengannya, jadi dia menghancurkannya. Setelah melakukan semua itu, dia meninggalkan Wei Yi di kamar sementara dia memesan kamar lain di penginapan. Dia diam-diam menunggu kedatangan hari berikutnya. Keesokan harinya, setelah Wei Yi bangun, dia meninggalkan penginapan dalam keadaan linglung. Zuowen mengeluarkan jimat diok komunikasinya dan mengirim pesan. Dia kemudian berdiri dan meninggalkan penginapan. Di piringan batu giok putih, Lei Tingkin berdiri diam bersama Sui Hui dan tiga lainnya. Melihat Zuowen mendekat, mata indah Lei Tingkin dipenuhi dengan senyuman. Di belakang Lei Tingkin dan empat lainnya ada primal chaos shuttle yang sangat besar. Tuan muda Zuowen, Anda telah membuat saya menunggu lama. Anda akhirnya datang hari ini. Lei Tingkin melirik Zuowen dengan sedikit mencela. Zuowen tertawa dan berkata, Saya punya beberapa hal penting yang harus diselesaikan, jadi saya menunda cukup banyak waktu. Tolong jangan tersinggung, nona Lei. Lei Tingkin mengatupkan bibirnya dan tersenyum, Aku sudah melepas segel di luar primal chaos shuttle. Itu bisa kita gunakan sekarang. Ayo masuk bersama. Dengan itu, Lei Tingkin melambaikan lengan bajunya. Kabin primal chaos shuttle terbuka dan kelompok itu masuk. Zuowen mengikuti dari belakang. Setelah kelompok itu memasuki primal chaos shuttle, asap panjang menyembur keluar dari ekornya. Dengan suara mendesing, ia melompat ke langit dan tertinggal di bawah tatapan iri dari banyak petani di Kabupaten Hanming. Pesawat ulang alik primal chaos sangat cepat. Zuowen duduk di sudut kabin dan memandang ke luar jendela. Dia menemukan bahwa pemandangan di luar adalah terowongan yang gelap gulita. Dia tahu bahwa primal chaos shuttle telah memasuki keruntuhan spasial. Tidak diragukan lagi, kecepatan primal chaos shuttle jauh lebih cepat daripada hukum kekosongan yang dia gunakan. Yang paling penting, primal chaos shuttle adalah benda mati. Tidak akan terasa lelah. Selama ia dilengkapi dengan batu spiritual yang cukup, ia dapat mempertahankan kecepatannya. Menggunakan waktu ini, Zuowen berencana untuk menenggelamkan pikirannya ke Azure Dragon Hall dan mulai secara serius menyempurnakan pedang yang dao ke-9. Lei Tingkin dan yang lainnya duduk di paling depan. Lei Tingkin diam-diam mengendalikan primal chaos shuttle. Sui Hui dan orang lain di belakangnya saling berbisik. Pada saat yang sama, mereka sesekali melihat ke arah Zuowen. 1662 Teman-teman lama. Pesawat ulang alik primal chaos memang cepat. Hanya dalam dua bulan, ia telah tiba di atas Green Lotus Mansion. Lei Tingkin mengalihkan pandangan indahnya dan menatap Zuowen di belakangnya. Dia tersenyum dan berkata, Tuan muda Zuo, rumah terate hijau ada di bawah. Zuowen perlahan membuka matanya. Ada secercah cahaya di matanya. Dia menganggup dan berkata, Kalau begitu, terima kasih telah mengantarku pergi, nona Lei. Saat dia berbicara, Zuowen berdiri. Namun, dia menyadari bahwa Lei Tingkin tidak mendaratkan primal chaos shuttle. Dia tampak bingung. Tuan muda Zuo, rumah guntur angin berada di dekat istana terate hijau. Sebagian besar penghargaan untuk mendapatkan pesawat ulang alik primal chaos diberikan kepada Anda. Mengapa Anda tidak datang ke rumah guntur angin sebentar? Anda dapat mengirim saya pergi. Saat kamu pergi, kamu bisa membawa primal chaos shuttle bersamamu. Lei Tingkin mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Mendengar ini, mata Zuowen berkedip. Dia tampak agak ragu-ragu. Tuan muda Zuo, Anda tidak perlu khawatir. Kita sekarang berada di perahu yang sama. Saya tidak punya niat untuk menyakiti Anda. Lei Tingkin melanjutkan. Rasa dingin di mata Zuowen semakin meningkat ketika dia mendengar kata-kata itu. Kata-kata Lei Tingkin membawa sedikit ancaman. Namun, memang seperti yang dikatakan Lei Tingkin. Kematian Jiang Bin Han kali ini ada hubungannya dengan Lei Tingkin. Karena Nona Lei mengundangku, aku tidak bisa menolak. Ayo pergi bersama. Zuowen berkata sambil tersenyum. Lei Tingkin menganggup dan segera mengendalikan primal chaos shuttle. Ia terbang di atas Green Lotus Mansion dan menuju Wind Thunder Mansion. Zuowen duduk dengan tenang di belakang. Awalnya, dia sedikit senang. Kebahagiaan ini datang dari fakta bahwa pedang yang dao ke-9 di Aula Naga Azure akhirnya telah disempurnakan sepenuhnya. Dua bulan setara dengan 60 tahun di Azure Dragon Hall. Ini adalah jangka waktu yang sangat lama. Selama 60 tahun ini, Doppelganger dari Saint Pisic telah duduk bersila di gunung ke-18 untuk menyempurnakan pedang yang dao ke-9. Pada saat ini, Doppelganger dari Saint Pisic di gunung ke-18 di Aula Azure Dragon perlahan membuka matanya. Di atas kepalanya, matahari kemasan yang menakutkan perlahan melayang. Cahaya kemasan bersinar menyilaukan, seluruh surga ketiga diwarnai emas. 19 gunung yang berdiri di antara langit dan bumi menjadi gunung emas. Lautan tak terbatas antara langit dan bumi menciptakan gelombang besar yang tak terhitung jumlahnya yang membumbung ke langit. Pedang yang dao ke-9 akhirnya berhasil disempurnakan. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Doppelganger dari Doppelganger, 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 Saint Pisic, Doppelganger. Si Doppelganger, apakah tubuh Doppelganger, Saint Saint Pisic, Saint Doppelganger, Doppelganger. Tubuh suci yang lengkap memiliki kesadaran yang sama dengan tubuh utama. Saya dapat mengirimkan tubuh suci yang lengkap ke area terlarang ke-4 di gunung ke-19 untuk memahami hukum ke-9. Lagi pula, jika saya benar-benar dapat memahami hukum ke-10, maka saya akan mampu menyentuh kehendak sang jalan. Mata Doppelganger berbinar. Sambil berpikir, Doppelganger dari Saint Pisic, yang berdiri di gunung ke-18, mengikuti instruksi Doppelganger dan bergegas menuju gunung ke-19 seperti embusan angin. Dengan kekuatan Doppelganger saat ini, tidak akan terlalu sulit untuk memasuki area terlarang ke-4. Doppelganger masih percaya padanya. Chaos Sattel hanya membutuhkan waktu dua hari untuk melakukan perjalanan dari Green Lotus Mansion ke Wind Thunder Mansion. Wind Thunder Mansion adalah sebuah rumah besar di bawah yurisdiksi keluarga Wind Thunder, salah satu dari sembilan keluarga Saint Talisman. Luasnya jauh lebih besar daripada rumah pemurnian darah, dan jumlah pembangkit tenaga listrik di sana juga jauh lebih banyak daripada rumah besar lainnya. Eh, Nona Lei, bisakah kamu berhenti? Ada beberapa hal yang harus aku urus. Tidak lama setelah memasuki Wind Thunder Mansion, Zwa Wen tiba-tiba berseru pelan. Lei tingkin tercengang. Matanya yang indah bersinar ketika dia berkata, hal apa yang harus kamu urus? Apa ini mendesak? Apakah Anda memerlukan bantuan tingkin? Zwa Wen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya baru saja merasakan jejak aura seorang teman lama di dekatnya, jadi saya ingin turun dan melihatnya. Nona Lei, Anda tidak perlu ikut bersenang-senang. Lei tingkin memperlihatkan ekspresi pengertian. Dia melihat melalui kabin ke area luar dan berkata, ini adalah daerah Thunder Rush, yang berada di Tenggara Wind Thunder Mansion. Cukup jauh dari keluarga Wind Thunder. Tuan muda Zwa, Anda tidak terbiasa dengan Wind Thunder Manor kami. Anda harus menyimpan peta ini untuk saat ini. Ada catatan yang sangat rincin tentang Wind Thunder Manor kami di dalamnya. Juga, token ini adalah token pinggang saya. Jika Tuan muda Zwo menginginkannya memasuki Wind Thunder Manor, kamu akan bisa masuk tanpa hambatan dengan token pinggang ini. Karena Zwa Wen ada urusan yang harus diselesaikan, Lei tingkin tidak dapat menghentikannya. Dia melambaikan lengan bajunya dan menyerahkan tanda pinggang dan tanda giyok kepada Zwa Wen. Zwa Wen menangkupkan tinjunya dan membuka pintu kabin. Dia melompat keluar dan meninggalkan Chaos Sattel. Nona, apakah kita akan membiarkan dia pergi begitu saja? Sui Hui bertanya dengan ragu-ragu. Jangan khawatir, Tuan Zwo bukanlah seseorang yang mengingkari kata-katanya. Terlebih lagi, Chaos Sattel ini adalah harta langka bagi seorang kultifator pengembara seperti dia. Dia tidak akan melepaskan harta karun seperti itu. Lei tingkin sangat percaya diri. Tidak lama setelah Zwa Wen pergi, dia melambaikan tangannya dan menutup pintu kabin. Dia kemudian mengusir Chaos Sattel. Inilah aura hukum neraka. Hukum ini sangat istimewa. Sangat sedikit orang yang dapat memahaminya. Di antara orang-orang yang saya kenal, hanya Yang Yan, yang berpartisipasi dalam konferensi Sembilan Neter, yang dapat melakukannya. Zwa Wen bergumam pelan. Segera setelah itu, dia melesat seperti sambaran petir. Bisa bertemu teman lama di negeri asing, Zwa Wen cukup tersentuh. Dia tentu saja ingin memeriksanya. Ribuan mil jauhnya dari Zwa Wen, empat sosok melesat seperti empat seberkas cahaya. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan dapat melihat bahwa tiga dari empat orang mengejar yang ada di depan. Pemuda yang melarikan diri di depan mengenakan jubah putih. Dia memiliki sosok yang ramping. Namun jubah putihnya telah lama diwarnai merah darah. Cedera pemuda itu sangat serius. Wajahnya pucat dan tidak berdarah. Namun, matanya sangat bertekad saat dia menghindari kejaran tiga orang di belakangnya. Di antara tiga orang di belakangnya, salah satunya adalah seorang pemuda berwajah angkuh. Yang lainnya adalah seorang gadis muda dengan gaun hijau zamrut dengan rambut ungu. Yang terakhir adalah seorang lelaki tua yang berusia lebih dari 60 tahun. Kemauan orang ini sangat kuat. Begitu serangga bertanduk enam pemutus jiwaku memasuki tubuhnya, itu akan sangat menyakitkan. Namun, orang ini benar-benar menahan rasa sakit ini dan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Sungguh menarik. Pemuda itu perlahan mengikuti di belakang dan berkomentar. Kami sudah mengejarnya selama lima hari. Orang ini sudah terluka parah, tapi dia masih bisa berlari selama lima hari lima malam. Dia memang mainan terbaik yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Gadis di belakang pemuda itu terkikik. Pemuda itu menepuk kepala gadis itu dengan penuh kasih sayang dan berkata, Suer, jika kamu ingin bermain dengan mainan ini lebih lama lagi, aku akan membantumu menangkapnya dan melumpuhkan budidayanya sehingga kamu bisa bersenang-senang dengannya. Bagaimana caranya tentang itu? Gadis muda itu menjulurkan lidahnya dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Walaupun mainan ini menarik, tapi tidak cukup untuk saya koleksi. Ayo terus bermain beberapa hari lagi lalu bunuh dia. Ekspresi gadis muda itu terlihat tidak berbahaya, tapi kata-kata yang dia ucapkan membuat orang merasa jijik. Namun, pemuda dan lelaki tua itu tidak terkejut. Haha, karena Suer menyuruh untuk bermain beberapa hari lagi, maka ayo bermain beberapa hari lagi. Lihat sendiri kekuatan serangga pemutus jiwa milik kakakmu. Pemuda itu tersenyum tipis. Segera, jari pedang di tangan kanannya menunjuk ke depan. Segera, pemuda yang awalnya melarikan diri di depan, mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Banyak benjolan yang menggeliat muncul di permukaan kulitnya. Benjolan ini langsung menuju ke tangan kanannya. Benjolan di tangan kanan pemuda itu semakin bertambah. Pada akhirnya, tangan kanannya hampir tidak bisa dikenali. Itu hampir puluhan kali bengkak dan terlihat sangat tidak terkoordinasi. Puci. Lengan kanannya yang bengkak tiba-tiba pecah. Darah berceceran di mana-mana, dan sejumlah besar serangga terbang keluar dari sana. Serangga itu berbentuk helm, dan pola tengkorak muncul di punggungnya. Aneh sekali. Serangga yang tak terhitung jumlahnya yang terbang berdengung dan mengepakkan sayapnya. Segera, mereka mengebor luka di lengan pemuda yang patah itu dan memasuki tubuhnya. Puci. Pemuda itu memuntahkan seteguk darah. Jejak kepahitan muncul di sudut mulutnya. Matanya penuh dengan keputus asaan, namun dia tetap tidak berhenti dan masih mati-matian melarikan diri. Dia tahu bahwa dengan kekuatan tiga orang di belakangnya, akan mudah bagi mereka untuk mengejarnya. Alasan mengapa mereka tidak mengejarnya mungkin hanya untuk bermain dengannya. Itu seperti seekor kucing yang menangkap seekor tikus. Ketika seekor kucing menangkap seekor tikus, ia tidak akan langsung membunuh dan memakannya. Sebaliknya, ia akan bermain-main dengan tikus itu berkali-kali, menyebabkan tikus itu terus-menerus lari ketakutan. Kucing itu akan mengikuti di belakangnya berkali-kali. Begitu tikus itu kelelahan atau kucing bosan bermain dengannya, tikus itu akan dibunuh. Saya, Yang Yan, selalu berhati-hati dan rajin dalam berkultivasi sejak saya memasuki dataran tengah. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan menghadapi situasi seperti ini tanpa alasan. Ketiga orang ini sama sekali tidak peduli dengan kehidupan manusia. Mata, para pembudidaya dengan budidaya lebih rendah dari mereka semua adalah mainan mereka. Orang ini adalah Yang Yan. Namun, saat ini, sudut mulutnya dipenuhi kebencian. Wajahnya dipenuhi keinginan untuk mati, dan matanya dipenuhi kebencian. Dia, Yang Yan, tidak pernah menyinggung ketiga orang ini. Mereka sebenarnya memperlakukannya seperti mainan tanpa alasan. Kebencian di hatinya begitu kuat hingga bisa mencapai surga. Bahkan jika aku mati, aku akan membuatmu membayar harganya. Tiba-tiba, jejak kekejaman muncul di mata Yang Yan. Yang Yan. Dia tahu jika dia terus berlari, dia hanya akan memenuhi keinginan tiga orang di belakangnya. Karena dia akan mati, dia akan mati dengan bermartabat. Neraka. Dengan menarik nafas dalam-dalam, hukum neraka mulai muncul dari tubuh Yang Yan. Kemudian, dari lapisan pertama hingga lapisan neraka ke-18, semuanya runtuh di bawah kendali Yang Yan. Runtuhnya lapisan neraka ke-18 menghasilkan kekuatan yang segera dikompresi menjadi seberkas cahaya hitam. Gumpalan cahaya hitam jatuh ke tangan kiri Yang Yan. Mati. Yang Yan meraung dengan marah. Dengan jentikan tangan kirinya, cahaya hitam tiba-tiba menyapu gadis muda itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Gadis muda itu mencibir. Dengan remasan tangannya yang seperti bunga bakung, sein energi berwarna hijau tua segera keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi cakar yang ganas. 1663. Clan Su. Seru gadis muda itu. Dia tidak tahu harus berbuat apa saat dia berdiri terpaku di tanah. Menurutnya, Yang Yan sudah terluka parah. Bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya untuk melancarkan serangan, serangan itu tidak akan sekuat itu. Oleh karena itu, gadis muda itu tidak peduli sama sekali. Namun, karena kecerobohannya, pertahanan yang dia keluarkan tidak terlalu kuat. Sekarang pertahanan yang dia buat telah rusak, dia langsung bingung harus berbuat apa. Hah! Mendengus dingin terdengar. Orang tua yang selama ini diam melambaikan lengan bajunya, dan angin puyuh seukuran telapak tangan menyapu, menghalangi cahaya hitam yang menakutkan. Orang tua itu membuat gerakan meraih dengan tangan kanannya, meraih cahaya hitam itu, dan menghancurkannya dengan tangannya. Pembangkit tenaga listrik sein stage. Haha, sepertinya aku tidak punya harapan untuk menolak. Sudut mulut Yang Yan dipenuhi rasa pahit. Tidak heran remaja putra dan remaja putri ini begitu tak kenal takut. Ternyata lelaki tua di samping mereka berdua itu sebenarnya adalah seorang ahli yang kuat. Dia tahu bahwa mustahil baginya mempertaruhkan nyawanya untuk menukar salah satu dari ketiga orang itu, dan dia telah mencapai titik di mana dia seperti lampu yang kehabisan minyak. Dataran tengah, sangat menarik, tetapi juga sangat berbahaya. Yang Yan menghela nafas, keinginan untuk mati di matanya semakin kuat. Saat itu, dia memasuki dataran tengah dengan semangat juang yang tinggi, tapi sekarang, dia telah jatuh ke kondisi seperti itu. Dia tahu bahwa bukan karena dia tidak bisa beradaptasi dengan dataran tengah, tetapi hukum di dataran tengah lebih kejam daripada empat wilayah utama. Sepupu, bunuh dia. Gadis muda itu sadar kembali. Dia segera merasakan ketakutan yang masih melekat di hatinya. Di saat yang sama, matanya yang indah dipenuhi dengan kebrutalan saat dia berkata kepada pemuda itu. Beraninya kamu menyakiti Sueer. Menurutku kamu sedang mendekati kematian. Mata pemuda itu gelap. Dia melambaikan lengan bajunya, dan pedang panjang langsung muncul di tangannya. Mati. Pemuda itu melambaikan tangan kanannya, dan pedang panjang itu segera lepas dari tangannya. Ia bersiul di udara saat melesat ke arah punggung Yang Yan. Mulut Yang Yan dipenuhi dengan kepahitan saat dia merasakan siulan keras di belakangnya. Dia tahu betul bahwa dia tidak akan mampu menahan serangan ini. Aku akan bebas. Yang Yan bergumam pelan. Namun, ada sedikit keengganan di matanya. Dia telah bekerja sangat keras untuk berkultivasi hingga tingkat ini, tetapi sekarang, dia akan mati di sini. Dia sangat tidak rela dalam hatinya. Ding. Namun, saat pedang bergagang panjang hendak mencapai punggung Yang Yan, tetesan air mata air kuning melesat dan menekan permukaan pedang bergagang panjang. Kemudian, pedang bergagang panjang itu hancur. Apa? Pupil mata pemuda itu menyusut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Yang Yan, di sisi lain, mengungkapkan ekspresi harapan. Suara mendesing. Sesosok perlahan berjalan dari kejauhan. Dia tampak berjalan-jalan santai, namun kenyataannya, setiap langkah yang diambil menempuh jarak beberapa ribu meter. Kecepatannya sangat cepat, dan dia tiba di depan Yang Yan dalam sekejap. Kamu adalah Zuawan, murid Yang Yan menyusut saat dia tanpa sadar bertanya. Itu benar-benar saudara Yang Yan. Zuawan melirik Yang Yan, tapi pupil matanya dengan cepat menyusut saat sedikit kejutan muncul di matanya. Zuawan mengulurkan tangan kanannya dan meraih bahu Yang Yan. Tetesan air mata air kuning mengalir di bahu Yang Yan dan memasuki tubuhnya. Saat tetesan air mata air kuning memasuki tubuhnya, kulit Yang Yan mulai menggeliat seperti orang gila. Seolah-olah banyak makhluk kecil dengan cepat merayapi kulitnya. Di sisi lain, wajah Yang Yan berkerut kesakitan. Butir-butir keringat yang tak terhitung jumlahnya muncul di dahinya seolah-olah dia sedang menahan rasa sakit yang tak terbayangkan. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa sakit di wajah Yang Yan berangsur-angsur meredah. Di sisi lain, wajah pemuda itu berubah jelek karena dia menemukan bahwa cacing pemutus jiwa Nam Tanduk yang dia lepaskan ke tubuh Yang Yan semuanya telah dimusnahkan. Bagaimana dia melakukannya? Wajah pemuda itu berubah jelek, tapi jantungnya berdebar kencang. Cacing pemutus jiwa Nam Tanduk memiliki kemampuan bertahan hidup yang kuat. Begitu mereka memasuki tubuh seorang kultifator, mereka akan menyebar dengan cepat ke seluruh tubuh. Pada dasarnya sangat sulit untuk mengusir mereka. 80% tubuh Yang Yan telah terkorosi oleh cacing pemutus jiwa Nam Tanduk. Bahkan sebagai tuannya, dibutuhkan banyak upaya untuk mengusir cacing pemutus jiwa Nam Tanduk. Namun, pemuda acuh-ta'acuh yang tiba-tiba muncul di depannya telah sepenuhnya memusnahkan semua cacing pemutus jiwa Nam Tanduk yang telah menyebar ke seluruh tubuh Yang Yan. Ini sangat mengejutkan pemuda itu. Selain itu, pemuda tersebut menemukan bahwa dia sebenarnya tidak dapat melihat melalui kultifasi pemuda acuh-ta'acuh yang tiba-tiba muncul. Hal ini menyebabkan jantungnya berdetak kencang, dan dia memandang lelaki tua di sampingnya. Tuan muda, saya juga tidak dapat melihat aura orang ini. Jika dia tidak memiliki teknik penyembunyian yang sangat kuat, maka budidayanya lebih tinggi dari saya, kata lelaki tua itu dengan hati-hati. Wajah pemuda itu menjadi kaku ketika mendengar itu. Matanya berkedip-kedip, namun tiba-tiba dia menangkupkan tangannya ke arah Suawan yang tiba-tiba muncul dan berkata, Saudaraku, aku Suhuan dari keluarga Su. Ini sepupuku, Su Suwe, dan dia adalah pengurus keluarga Su, Sulei. Kami bertiga tidak tahu orang ini ada hubungannya denganmu. Mohon maafkan kami jika kami telah menyinggung perasaanmu sebelumnya. Jika penduduk Wind Thunder Manor mendengar perkenalan Suhuan, mereka pasti akan terkejut karena keluarga Su terkenal di Wind Thunder Manor. Mereka adalah klan bawahan nomor satu di Wind Thunder Manor. Karena dukungan Wind Thunder Manor, keluarga Su dapat dianggap sebagai salah satu kekuatan utama di Wind Thunder Manor. Suhuan sangat pintar. Dia tahu bahwa bahkan Sulei tidak dapat melihat pemuda di hadapannya. Selain itu, pemuda itu dengan mudah menyingkirkan kumbang bertanduk enam pemutus jiwa. Dia takut pemuda itu tidak sederhana. Oleh karena itu, ia segera mengungkapkan identitasnya dan merendahkan diri. Biasanya, ketika dia melakukan ini, dia akan bisa mendapatkan bantuan pihak lain. Saat itu, dengan kemampuannya, dia akan mampu mengubah masalah besar menjadi masalah kecil, dan masalah kecil menjadi tidak berarti apa-apa. Sepupu, kenapa? Kenapa kamu begitu rendah hati pada orang ini? Karena orang ini adalah teman bajingan ini, ayo kita bunuh mereka bersama-sama. Lagi pula, orang ini sepertinya cukup kuat. Kenapa kita tidak menjadikannya mainan baruku? Tindakan Suhuan langsung membuat Suhue tidak senang. Dia meletakkan tangannya di pinggul dan berbicara dengan cara yang agak sulit diatur. Diam, ekspresi Suhuan sedikit berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Namun, ekspresi Suhuan segera berubah drastis karena pemuda acu-ta'acu itu muncul di belakang Suhue tanpa dia sadari. Kapan dia muncul di belakang kita? Pupil mata Suhuan sedikit mengecil saat jejak rasa takut muncul di dalam hatinya. Bahkan lelaki tua di sampingnya tampak seperti baru saja melihat hantu. Penampilan Zuhaun sebelumnya terlalu aneh. Dia sebenarnya tidak memperhatikan bagaimana pemuda itu muncul sedikitpun. Suhue secara alami melihat ekspresi Suhuan dan lelaki tua itu. Mata indahnya langsung menunjukkan sedikit keheranan, tetapi segera, sebuah tangan tiba-tiba meraih lehernya. Biarkan dia pergi. Suhuan dan Sulei berteriak pada saat yang sama dan bergegas menuju Suhue. Namun, Zuhaun mencibir dan dengan cepat melarikan diri ke dalam kehampaan, menghilang di tempat. Saat dia muncul lagi, dia sudah berdiri di samping Yang Yan. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu teman lama lagi dengan cara seperti itu. Saudara Yang Yan, kekuatan hidup di tubuhmu. Zuhaun mencubit Suhue, tetapi tatapannya sedih saat dia melihat Yang Yan di sampingnya. Kumbang bertanduk enam pemutus jiwa memang menakutkan. Tidak hanya dapat melahap tubuh, bahkan dapat mengikis jiwa. 80% tubuh Yang Yan dipenuhi dengan kumbang bertanduk enam pemutus jiwa. Organ dalamnya sudah kosong, bahkan dantiannya telah digerogoti hingga rusak. Bukan itu saja, jiwa di lautan kesadaran Yang Yan sebenarnya telah hancur bersama dengan tubuhnya. Kumbang bertanduk enam pemutus jiwa sangat aneh. Ia sebenarnya bisa menggunakan tubuh makhluk hidup sebagai media untuk mengikis jiwa selangkah demi selangkah. Ini adalah pertama kalinya Zuhaun melihat serangga aneh dalam hidupnya. Kalau saja tubuh Yang Yan digerogoti dan dantiannya rusak, dia tidak akan mati. Paling-paling, dia akan menjadi orang cacat yang kehilangan seluruh kultifasinya. Namun, jiwa Yang Yan juga telah digerogoti dan menderita luka berat. Jiwanya sudah mulai menyebar. Alasan mengapa Yang Yan mampu bertahan sampai sekarang sepenuhnya karena kemauannya yang kuat. Sudut mulut Yang Yan dipenuhi dengan senyuman pahit. Dia memandang Suhue, matanya dipenuhi kebencian dan kebencian. Dia berkata dengan suara yang dalam, Saudara Zuho, bantu aku membunuh mereka. Kali ini, aku mohon padamu. Zuhaun tercengang. Melihat Yang Yan yang matanya dipenuhi kematian dan kebencian, dia menghela nafas pelan. Meskipun dia sudah lama tidak berhubungan dengan Yang Yan, dia bisa merasakan bahwa Yang Yan adalah orang yang tidak mudah memohon kepada orang lain. Sekarang, dia memintanya untuk membunuh tiga orang di depannya. Terlihat betapa kuatnya kebenciannya terhadap ketiga orang tersebut. Kamu menentang surga, tahukah kamu siapa aku? Saya adalah keturunan langsung dari keluarga Suhue. Jika kamu berani membunuhku, keluarga Suhue akan memusnahkan seluruh keluargamu. Meskipun Suhue panik di dalam hatinya, ketika dia memikirkan latar belakang kuat keluarga Suhue, dia segera menjadi lebih percaya diri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan arogan kepada Zuhaun. Dulu, Suhue sering menimbulkan masalah dan membunuh orang. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, setelah dia mengumumkan nama keluarga Suhue, orang-orang itu pada dasarnya tidak berani membunuhnya. Keluarga Suhue, saya tidak kenal mereka. Zuhaun sepenuhnya mengabaikan Suhue. Dengan ujung tangan kanannya, setetes mata air kuning terbang keluar dan langsung mengalir ke gelabela Suhue. Suhue, yang sedang menari dengan gembira, tiba-tiba membeku di tempat. Seluruh tubuhnya mengejang, busa putih keluar dari mulutnya, dan matanya berputar ke belakang. Kamu harus menjadi dalang di balik pembunuhan saudara Yang Yan. Aku tidak akan membiarkanmu mati begitu cepat. Aku akan membiarkanmu merasakan sakitnya ribuan anak panah yang menusuk jantungmu. Begitu Zuhaun selesai berbicara, Suhue mulai mengejang dengan hebat. Dia mengeluarkan ratapan menyakitkan yang terdengar seperti tangisan hantu dan lolongan serigala. Zuhaun sengaja mengendalikan tetesan air mata air kuning untuk menyerap esensi wanita ini secara perlahan. Lepaskan Suhue, apakah kamu ingin mati? Jika Anda membunuhnya, keluarga Suh dan Anda tidak akan bisa berdamai. Ekspresi pemuda itu sedikit berubah. Aku bilang, aku tidak kenal keluarga Suh. Aku hanya tahu kamu menyakiti teman lamaku, jadi kamu pantas mati. Zuhaun dengan acuh-ta'acuh melontarkan kata-kata ini. Dengan lambayan lengan bajunya, belut imortal langsung dipanggil olehnya. Tuan, untuk apa kamu memanggilku? Begitu belut imortal keluar, dia menatap Zuhaun dengan penuh rasa terima kasih. Pada awalnya, belut imortal sangat sulit diatur. Namun, selama dua bulan Zuhaun tinggal di pesawat ulang-alik primal chaos, Zuhaun berulang kali menggunakan jejak darah untuk memberi pelajaran kepada Dewa Darah. Belut imortal benar-benar takut pada belut imortal. Sekarang, setiap kali Dewa Darah melihat Zuhaun, hatinya akan bergetar. Dia takut Zuhaun akan menggunakan jejak darah untuk memberinya pelajaran. Bunuh mereka berdua, Zuhaun memerintahkan dengan acuh-ta'acuh. Alam suci mendalam murni dan sampah alam suci yin surgawi. Guru, jangan khawatir. Saya akan membunuh dua sampah ini dengan satu gerakan. Belut imortal tertawa dan segera mengambil langkah maju. Seiring dengan guntur darah yang menakutkan, dia langsung tiba di depan pemuda dan lelaki tua itu. Tuan, cepat pergi. Aura monster ini terlalu kuat. Ini sebanding dengan setengah abadi. Kita bukan tandingannya. 1664. Pengorbanan hukum. Pergi, pergi ke mana? Belut imortal mencibir dan melambaikan cakar kanannya. Tiba-tiba, petir darah bergulung dan berubah menjadi penjara yang terbuat dari petir darah, menjebak Suhuan dan Sulei di dalam. Sulei meraung dengan marah. Dia mengeluarkan gulungan dan membentangkannya ke sekeliling tubuhnya untuk bertahan melawan petir darah yang mengerikan. Yo, itu adalah harta karun suci yang menantang surga. Meski kuat, aku lebih kuat. Hancurkan aku. Belut imortal tertawa nakal. Dia mengepalkan tangan kanannya dan penjara yang dibentuk oleh guntur darah tiba-tiba menyusut. Kemanapun guntur darah pergi, ruang angkasa mulai runtuh sedikit demi sedikit. Retakan. Seketika, retakan muncul di permukaan gulungan itu. Harta karun suci yang menentang surga retak. Monster macam apa ini? Suhuan terkejut dan wajahnya menjadi pucat. Saat ini, dia sangat menyesal. Kenapa dia harus berteman dengan orang yang begitu kejam? Mendesis. Mendesis. Dewa darah mencibir. Tiba-tiba, gulungan itu roboh. Suhuan dan Sulei bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka berubah menjadi abu oleh kekuatan petir darah. Melihat ini, mulut Yang Yan sedikit terbuka. Matanya penuh dengan perasaan yang rumit. Pada saat itu, dia tidak bisa melihat Suhuan sama sekali. Aura dewa darah yang dilepaskan Suhuan sama menakutkannya dengan aura dewa. Yang Yan tahu bahwa pemuda yang memenangkan tempat pertama dalam konferensi Sembilan Dunia Bawah di Tanah Timur telah mencapai ketinggian yang tidak dapat dia capai di panggung yang lebih besar di Tanah Tengah. Saat itu, Yang Yan adalah orang pertama yang memasuki Tanah Tengah melalui formasi besar Sembilan Dunia Bawah. Pada saat itu, dia berambisi dan berpikir bahwa dia bisa bersinar lebih terang lagi di panggung yang lebih besar di Sentral Land. Dia bahkan berpikir bahwa dia bisa melampaui Suhuan, yang memenangkan tempat pertama di konferensi Sembilan Dunia Bawah. Namun kini, situasinya membuatnya merasa getir. Dia tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Dibandingkan dengan Zuhaun, dia seperti langit dan bumi. Pada saat ini, Suhue, yang kesakitan tanpa henti, melihat kematian Sulei dan Suhuan. Matanya penuh keputus asaan. Pada akhirnya, dia menjerit dan berubah menjadi mayat kering. 12 tetes Yellow Spring terbang keluar dari tubuhnya. 12 tetes Yellow Springs. Seberapa beratkah dosa Suhue? Dia sebenarnya menghasilkan begitu banyak tetesan air mata air kuning. Zuhaun melambaikan lengan bajunya dan mengumpulkan 12 tetesan air mata air kuning. Matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Ini adalah pertama kalinya dia mengumpulkan begitu banyak tetesan air mata air kuning dari satu orang. Guru, ini adalah cincin spiritual kedua orang itu. Setelah membunuh Sulei dan Suhuan, Dewa Dara datang ke Zuhaun dengan dua cincin spiritual di tangannya. Dia menunjukkan ekspresi mengjilat. Bagus sekali, masuk ke cincin roh. Zuhaun mengambil cincin roh dan menganggup puas. Setelah lautan kesadaran Blood Demon terbangun, kecerdasan Blood Immortal telah meningkat kesat. Selain itu, dia telah lama diberi pelajaran oleh Zuhaun, yang meninggalkan kesan mendalam padanya. Kesombongannya sudah lama hilang. Sekarang, dia bahkan lebih berhati-hati saat menghadapi Zuhaun. Tentu saja, agar tidak meninggalkan bahaya tersembunyi, Zuhaun telah menghapus semua ingatan Blood Demon. Sekarang, meskipun kecerdasan Blood Immortal telah meningkat, dia tidak tahu bahwa dia dulunya adalah Blood Demon. Dia hanya tahu bahwa dia adalah Blood Immortal sekarang. Nyonya, saya telah melakukan banyak hal untuk Anda. Anda tidak boleh menempatkan saya di cincin spiritual. Anda dapat menempatkan saya di Istana Naga Hitam atau di luar. Saya bosan sampai mati di cincin spiritual. Saya tahu Nyonya adalah yang terbaik. Dewa Darah tertawa. Mata Zuhaun menjadi dingin. Dia menatap Blood Immortal dengan dingin tanpa mengatakan apapun. Tatapannya membuat jantung Blood Immortal berdetak kencang. Dia tersenyum malu-malu dan berkata, Guru bijaksana. Lebih aman berada di cincin roh. Guru sepenuhnya memikirkan saya. Saya sangat berterima kasih. Guru, tolong masukkan saya ke dalam cincin roh. Zuhaun tidak mengatakan apapun. Dia melambaikan lengan bajunya dan segera memasukkan Blood Immortal ke dalam cincin roh. Sejak Zuhaun menghapus semua ingatan lautan kesadaran Blood Demon, lautan kesadaran Blood Demon ini telah membentuk kecerdasan yang berbeda. Kecerdasan ini menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Itu seperti seekor rubah yang menggunakan kekuatan harimau untuk mengintimidasi orang lain. Zuhaun tidak menyukai Blood Immortal saat ini. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Blood Immortal adalah salah satu kartu asnya. Dia tidak bisa menghapus kecerdasan Blood Immortal. Itu hanya akan melemahkan kekuatan Blood Immortal. Setelah berurusan dengan Blood Immortal, Zuhaun memandang Yang Yan di sampingnya. Dia menghela nafas dan berkata, Saudara Yang, kamu. Yang Yan tersenyum sedih dan berkata, Saudara Zuo, saya mengetahui situasi saya dengan sangat baik. Saya khawatir saya tidak akan hidup lama. Namun, saya puas bahwa saya dapat membalas dendam sebelum saya mati. Saat dia berbicara, Yang Yan membungkuk kepada Zuhaun dan berkata dengan tulus, Saudara Zuo, saya tidak dapat membalas kebaikan Anda. Namun, sebelum saya mati, saya dapat memberikan yang terbaik yang saya miliki kepada Saudara Zuo. Saat dia berbicara, Yang Yan menunjuk dengan tangan kanannya. Segera, kekuatan hukum muncul di sekelilingnya. Kekuatan hukum ini menjadi semakin menakutkan. Pada akhirnya, itu membentuk delapan belas lapisan neraka di sekelilingnya. Pengorbanan hukum. Teriak Yang Yan. Tiba-tiba, delapan belas lapisan neraka menyusut dan berubah menjadi cahaya hitam. Cahaya hitam melayang di ujung jarinya. Saudara Zuo, terimalah hukum neraka ini. Ini adalah satu-satunya kontribusi yang dapat saya berikan sebelum saya mati. Yang Yan terengah-engah. Niat mati di matanya menjadi lebih kuat. Pengorbanan hukum. Mata Zuhaun terfokus. Dia secara alami tahu tentang pengorbanan hukum. Ini adalah metode rahasia yang digunakan para pejuang untuk memisahkan pemahaman mereka tentang hukum dan memberikannya kepada orang lain. Itu adalah metode memberi manfaat bagi orang lain dengan mengorbankan diri sendiri. Pada dasarnya setiap orang suci yang telah memahami suatu hukum mengetahui metode rahasia ini, namun tidak ada seorang pun yang mau menggunakannya. Hal ini karena ketika metode rahasia digunakan, maka Cisuci dari perapal mantra itu akan terkuras abis dengan cepat, dan pada akhirnya mereka akan menjadi cacat. Harganya terlalu mahal. Yang Yan mungkin merasa bahwa dia tidak akan hidup lama, dan Zuhaun telah membantunya membalas dendam, jadi dia memilih untuk menggunakan pengorbanan hukum. Zuhaun menatap Yang Yan dengan serius. Dia tahu ini adalah keinginan terakhir Yang Yan, jadi dia menerimanya dengan sangat hati-hati. Dia berkata, Saudara Yang, apakah kamu punya keinginan lain? Harapan, saya harap Sukian bisa bahagia. Sebenarnya, mereka bertiga berasal dari keluarga Sudari Win and Thunder Manor. Alasan mengapa mereka mengejarku adalah karena Sukian. Ketika dia berbicara sampai saat ini, Yang Yan menertawakan dirinya sendiri. Segera, dia mengeluarkan jepit rambut diok dari dadanya dan menyerahkannya kepada Zuhaun. Yang Yan. Dia berkata, Saya awalnya bermaksud memberikan jepit rambut diok ini kepada Sukian. Namun, itu tidak mungkin bagi saya sekarang. Jika Saudara Zuo memiliki kesempatan untuk mengunjungi keluarga Su di masa depan, dapatkah Anda memberikan jepit rambut diok ini kepada Sukian? Saya akan. Zuhaun menyingkirkan jepit rambut diok itu. Dia tahu sesuatu pasti telah terjadi pada Yang Yan, dan cerita ini terkait dengan Sukian dan keluarga Su. Setelah menerima jawaban tegas dari Zuhaun, Yang Yan tersenyum dan berkata dengan lembut, Saudara Zuo, saya tahu bahwa Anda memiliki hubungan yang baik dengan Luhantian. Saya pernah melihat Luhantian dan Wu Dai di keluarga Su. Jika Anda benar-benar pergi ke keluarga Su, Anda mungkin bisa bertemu Luhantian dan Wu Dai. Mendengar ini, mata Zuhaun berbinar dan dia segera mengangguk, Terima kasih banyak telah memberitahuku, Saudara Yang. Aku kebetulan mengetahuinya, tidak ada alasan bagiku untuk tidak memberitahumu. Berbicara tentang ini, Yang Yan tiba-tiba melihat ke langit dan tersenyum, matahari mulai terbenam. Zuhaun mengikuti pandangan Yang Yan dan juga melihat matahari merah yang perlahan terbenam, tapi dia tidak mengatakan apapun. Ketika dia berbalik, Yang Yan sudah menutup matanya dan vitalitasnya telah terputus. Saudara Yang, istirahatlah dengan tenang. Zuhaun menghela nafas pelan dan melambaikan lengan bajunya. Nyala api menyapu dan membakar tubuh Yang Yan. Pada saat yang sama, Zuhaun mengeluarkan toples batu giok dan memasukkan abu Yang Yan ke dalamnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, daun-daun yang berguguran harus kembali ke akarnya. Saudara Yang, aku akan mengambil abumu dan menguburkannya di bumi timur di masa depan. Setelah dia menyimpan guci Yang Yan, Zuhaun maju selangkah dan langsung berubah menjadi seberkas cahaya yang menghilang dari tempat ini. Simbol paling menonjol dari keluarga Nabi di utara adalah menara pengorbanan besar yang berdiri di area tengah rumah mantan hakim. Menara pengorbanan ini tampak sederhana dan tanpa hiasan di permukaan, namun tidak ada yang tahu bahwa menara pengorbanan ini berisi benda paling berharga dari keluarga utusan, jimat suci ramalan. Jimat suci Nabi yang dimiliki oleh keluarga Nabi tidaklah lengkap. Itu adalah saint talisman yang lengkap. Namun, tragedinya adalah bahwa jimat suci Nabi adalah jimat suci yang paling misterius di antara sembilan jimat suci agung. Ia juga memiliki persyaratan paling ketat untuk pengontrolnya. Oleh karena itu, meskipun keluarga Nabi memiliki jimat suci ramalan yang lengkap, tragedinya adalah mereka tidak dapat menggunakan kekuatan sebenarnya dari jimat suci ramalan yang lengkap. Untungnya, generasi keluarga utusan saat ini telah menghasilkan Yan Tianwei yang brilian. Meskipun Yan Tianwei buta, hatinya sangat indah. Meskipun bakat bela dirinya rendah, dia mampu berkomunikasi dengan kekuatan asal jimat suci ramalan dan menggunakan sebagian dari kekuatannya. Itu karena Yan Tianwei dapat berkomunikasi dengan jimat suci ramalan sehingga dia memiliki status tinggi dalam keluarga utusan dan dikenal sebagai Dewi. Ketenarannya tidak hanya di keluarga utusan, tetapi juga menyebar ke seluruh bumi tengah. Pada hari ini, pelangi langsung menyapu wilayah keluarga Nabi dan berhenti di depan menara pemorbanan. Pemimpinnya mengenakan jubah ungu dengan rambut berkibar dan aura yang kuat. Patriar klan Icevire saat ini, Jiang Zoumei, secara pribadi datang untuk bertemu dengan Dewi. Saya berharap keluarga Nabi dapat membuat pengecualian. Suara Jiang Zoumei jelas dan merdu. Di belakangnya, ada dua barisan penjaga. Setiap baris mengenakan jubah merah dan membawa kotak hadiah merah di bahu mereka. Meskipun prajurit sekarang memiliki cincin roh yang dapat menyimpan banyak barang, kali ini Jiang Zoumei tidak memasukkan hadiah itu ke dalam cincin roh. Sebaliknya, dia datang ke keluarga Nabi dengan upacara yang begitu megah. Terlihat ketulusannya sengaja dilakukan oleh Jiang Zoumei. Menara pengorbanan sangat besar, tetapi tidak ada perubahan pada menara pengorbanan ketika suara Jiang Zoumei terdengar. Tidak ada seorang pun di sekitar. Jiang Zoumei tidak menganggapnya aneh. Dia diam-diam melayang di udara dan menatap menara pengorbanan di depannya. Setelah sekitar setengah jam, pintu di bagian bawah menara pengorbanan tiba-tiba terbuka. Dua pelayan berjubah panjang, masing-masing memegang lentera, membungku hormat kepada Jiang Zoumei dan berkata, Dewi telah memerintahkan Patriark Jiang untuk masuk. Mata Jiang Zoumei bersinar. Dia menganggup dan memasuki menara pengorbanan dengan banyak penjaga di belakangnya. Yang lain tetap di bawah menara. Patriark Jiang, ikuti saya ke menara pengorbanan. Kedua pelayan itu berkata dengan acuh tak acuh. Jiang Zoumei tentu saja tidak berani menolak. Dia memberikan beberapa instruksi kepada penjaga di belakangnya dan mengikuti kedua pelayan itu. Tangga di dalam menara pengorbanan sangat panjang. Ada aroma obat yang samar di udara. Jiang Zoumei mencium aromanya dan matanya berkedip. Dia sepertinya memikirkan rumor tertentu. Namun, dia tidak berani terlalu memikirkannya. Akhirnya kedua pelayan itu berhenti. Jiang Zoumei menyadari bahwa dia tanpa sadar telah mengikuti kedua pelayan itu ke olah besar. 1665 Klan Fenglei Tatapan Jiang Zoumei pertama kali tertarik pada altar. Ada jimat yang terus berputar mengambang di atas altar. Jimat itu berwarna abu-abu dan memiliki pola aneh yang tergambar di atasnya. Untayan kekuatan aneh terpancar dari jimat itu. Namun, jimat itu saat ini terbungkus dalam api abu-abu. Nyala api itu seperti belenggu yang mengunci erat jimat di atas altar, mencegahnya bergerak maju. Jiang Zoumei tahu bahwa jimat itu adalah fondasi klan utusan, jimat suci ramalan. Setelah melirik jimat suci ramalan, pandangan Jiang Zoumei tertuju pada sosok mungil yang berlutut di atas sajadah. Dia mengatupkan kedua tangannya dan berkata dengan sopan, Jiang Zoumei ada di sini untuk menemui Dewi. Saya berharap Dewi dapat membantu saya dengan sesuatu. Yan Tianwei diam-diam berlutut di atas sajadah dan tidak bergerak. Dia berkata dengan lembut, Patriark Jiang, apakah Anda di sini untuk Jiang Bin Han? Jiang Zoumei menarik napas dalam-dalam dan menganggup dengan sungguh-sungguh, iya. Yan Tianwei terdiam beberapa saat. Kemudian, dia mengulurkan jarinya yang seperti batu giok dan perlahan menggambar lingkaran di udara. Selanjutnya, dia mengarahkan tangan kanannya ke tengah lingkaran. Segera, jejak riak muncul di lingkaran. Kemudian, gambar demi gambar muncul. Kebenaran yang ingin diketahui Patriark Jiang ada dalam gambar-gambar ini. Coba lihat. Setelah Yan Tianwei selesai berbicara, dia menunjuk dengan jari kanannya. Lingkaran yang muncul di gambar segera tersapu dan muncul di hadapan Jiang Zoumei. Gambar di dalam lingkaran langsung beralih ke piringan batu giok putih Kabupaten Hanming. Dalam gambar tersebut, Fang Lao dan Suelin mendarat di piringan batu giok putih. Fang Lao sedang memegang mayat Jiang Bin Han dan menatap Zouwen dan Lei Tingkin di depannya. dengan kebencian. Tidak ada suara pada gambar tersebut, namun pada dasarnya seseorang dapat memahami situasinya hanya dengan melihat berbagai peristiwa yang terjadi pada gambar tersebut. Ketika Zouwen dan Lei Tingkin bekerja sama untuk membunuh Fang Lao dan Suelin di gambar, wajah Jiang Zoumei segera menjadi gelap. Tatapannya sangat jelek. Lei Tingkin dari silsilah petir klan Fenglei. Selain itu, pemuda itu terlihat asing. Siapa dia? Jiang Zoumei bertanya pada Yan Tianwei dengan ekspresi yang sangat muram. Nama orang ini adalah Zouwen, dan dia berasal dari empat wilayah besar. Kali ini, Tuan Muda Jiang Diam Diam pergi ke rumah pemurnian darah dari klan api es untuk orang ini, kata Yan Tianwei acuh tak acuh. Jiang Zoumei sedikit mengernyit. Tentu saja, dia tahu bahwa Jiang Bin Han telah menyelinap keluar, tapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Selain itu, Jiang Bin Han memiliki jimat pembelah es dan api, jadi dia tidak mengkhawatirkan keselamatannya. Namun, kali ini Jiang Bin Han tidak kembali. Jiang Zoumei tidak menyangka Jiang Bin Han punya tujuan lain untuk pergi keluar. Orang ini hanya datang dari empat wilayah besar. Mengapa Haner pergi ke rumah pemurnian darah untuknya? Mengapa demikian? Jiang Zoumei bertanya dengan bingung. Yan Tianwei perlahan berbalik dan mengangkat kepalanya untuk menatap Jiang Zoumei. Meskipun matanya tertutup karena kebutaannya, Jiang Zoumei memiliki ilusi bahwa dia sedang ditatap oleh sepasang mata yang cerah. Karena orang ini memiliki asal jimat suci es dan api yang selama ini dicari oleh klan api es. Oleh karena itu, Tuan Muda Jiang sedang terburu-buru untuk pergi ke rumah pemurnian darah. Tujuannya adalah untuk mengambil asal-usul jimat suci. Icevire seintalismen dari orang ini, dan gunakan itu sebagai alat tawar-menawar yang penting untuk mewarisi posisi kepala keluarga. Suara Yan Tianwei sangat tenang, tetapi kata-katanya seperti bom yang tak terhitung jumlahnya yang meledak di benak Jiang Zoumei, menyebabkan tangannya gemetar hebat. Nyonya suci, apa? Apa yang kamu katakan? Apakah itu benar? Seluruh tubuh Jiang Zoumei menegang. Pupil matanya mengecil hingga seukuran jarum, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia tampak sangat gelisah. Yan Tianwei menganggup dengan tenang dan berkata, ini adalah hasil ramalan. Jika kepala keluarga Jiang keberatan, Anda dapat memilih untuk tidak mempercayainya. Mata Jiang Zoumei berkedip-kedip, dan dia buru-buru berkata sambil tersenyum, siapa di wilayah tengah yang tidak tahu bahwa kemampuan ramalan wanita suci berasal dari jimat ramalan suci. Bagaimana mungkin aku tidak mempercayainya? Tapi aku punya satu pertanyaan lagi. Kamu ingin tahu di mana Zouan berada, kan? Yan Tianwei sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata, dia seharusnya berada di rumah angin dan guntur sekarang. Jiang Zoumei menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih atas bimbinganmu, nona suci. Ya. Namun, saya ingin mengingatkan kepala keluarga Jiang bahwa meskipun masalah ini terkait dengan Lei Tingkin dari keluarga angin dan guntur, menurut saya dalangnya seharusnya adalah Zouan. Bagaimanapun, Lei Tingkin adalah penerus silsilah guntur dari keluarga angin dan guntur. Dia harus menjadi seseorang yang memprioritaskan situasi secara keseluruhan. Dia tidak akan pernah melakukan hal sembrono seperti itu, saran Yan Tianwei. Jiang Zoumei tidak menjawab, tapi dia mencibir dalam hatinya. Kata-kata Yan Tianwei terdengar seperti persuasi, jadi dia tentu saja tidak mempercayainya. Menurutnya, Jiang Bin Han yang memiliki jimat klon es dan api tidak dapat dibunuh oleh Zouan dari empat wilayah besar. Namun, Jiang Bin Han sudah meninggal, jadi dalangnya pasti Lei Tingkin. Selain itu, dia percaya bahwa Lei Tingkin harus mendapat bantuan dari ahli keluarga angin dan guntur. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membunuh Jiang Bin Han. Lei Tingkin, keluarga angin dan guntur, dan Zouan. Orang-orang ini terlalu sombong. Jika saya, Jiang Zoumei, tidak meminta penjelasan dari mereka, orang lain akan mengira keluarga es dan api saya takut pada angin dan guntur keluarga. Hati Jiang Zoumei dipenuhi dengan pikiran. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Pada akhirnya, dia mengucapkan selamat tinggal pada Yan Tianwei dan buru-buru meninggalkan menara pengorbanan. Wanita suci memang layak disebut wanita suci. Kata-katanya telah membuat Jiang Zoumei mengarahkan tombaknya ke keluarga angin dan guntur. Saya khawatir Jiang Zoumei benar-benar berniat untuk kembali dan bersiap menyerang angin dan guntur keluarga. Di sudut gelap Aula, sesosok tubuh hitam perlahan keluar. Dia mengenakan topeng hantu dan suaranya membawa jejak kejahatan. Tidak akan semudah itu. Jiang Zoumei mungkin impulsif, tetapi leluhur keluarga es dan api, Jiang Bin Han, tidak akan begitu. Orang tua itu sangat cerdik. Yan Tianwei berkata dengan acuh tak acuh. Tria bertopeng hantu berhenti dan berkata sambil mengerutkan kening. Dengan kata lain, kedua keluarga tidak akan bertengkar. Tentu saja, meskipun Jiang Bin Han adalah tuan muda dari keluarga es dan api, dia bukan satu-satunya kandidat. Keluarga es dan api tidak akan bertarung dengan keluarga angin dan guntur demi dia. Kata Yan Tianwei. Melihatmu, kamu seharusnya punya rencana, kan? Tria bertopeng hantu berkata dengan percaya diri. Yan Tianwei perlahan berdiri dan berkata, jika kedua klan benar-benar ingin bertarung, mereka memerlukan sumbu. Dan sumbu ini adalah Zhuowen, variabel yang saya sebutkan. Kenapa dia? Tria bertopeng hantu itu bertanya. Mungkin kamu hanya tahu bahwa dia memiliki jimat suci es dan api. Tapi tahukah kamu kalau dia punya saint talisman jenis lain selain ice and fire saint talisman? Kata Yan Tianwei. Jimat suci macam apa? Tria bertopeng hantu itu bertanya dengan sungguh-sungguh. Keluarga angin dan guntur dibagi menjadi dua faksi. Satu adalah cabang angin, dan yang lainnya adalah cabang guntur. Tapi dahulu kala, tidak ada dua faksi. Sejak keluarga angin dan guntur kehilangan bagian penting dari keluarga angin dan guntur. Jimat suci cabang guntur, kedua faksi telah terpecah. Dan bagian penting dari jimat suci cabang guntur ada di Zhuowen. Menurutmu apa yang akan terjadi jika keluarga angin dan guntur mengetahui bahwa Zhuowen memilikinya? Yan Tianwei menoleh dan menatap pria bertopeng hantu. Sudut mulutnya melengkung seperti bulan sabit. Kilatan cahaya melintas di mata pria bertopeng hantu itu. Dia bergumam, orang ini memiliki sesuatu yang diinginkan oleh keluarga es dan guntur. Kemungkinan besar kedua keluarga akan memperebutkannya. Ya, tapi meskipun sekeringnya penting, waktunya bahkan lebih penting. Keluarga es dan api sudah tahu bahwa Zhuowen memiliki sedikitpun jimat suci es dan api, tetapi keluarga angin dan guntur tidak. Namun, Zhuowen berada di wilayah Wind & Thunder Manor. Saya pikir Anda lebih tahu dari saya apa yang harus dilakukan selanjutnya, kata Yan Tianwei acuh tak acuh. Tentu saja. Orang bertopeng hantu itu membuka mulutnya dan tersenyum. Segera, dia perlahan melayang ke belakang dengan cara seperti hantu. Akhirnya, dia menghilang dari aula. Yan Tianwei menghela nafas pelan dan bergumam, saya telah merencanakannya selama bertahun-tahun. Saya berharap hal itu benar-benar dapat membantu saya melepaskan diri dari tubuh lumpuh yang tidak dapat berkultifasi ini. Aku sudah bosan dengan tubuh fana yang tidak memiliki bakat dalam seni bela diri ini. Terlebih lagi, umur tubuh fana pada akhirnya terbatas. Meskipun orang-orang tua di keluarga membersihkan meridianku dan mengubah darahku setiap tahun, berapa lama ini bisa bertahan? Dengan tubuh fana ini, aku tidak bisa hidup selama menjadi orang suci absolut. Ada banyak batasan juga. Ini bukan yang kuinginkan, jadi aku harus bertransformasi. Yan Tianwei perlahan duduk di atas bantal sambil mengatakan itu. Suara-suara aneh akan terdengar dari waktu ke waktu dalam kegelapan aula. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan ada rak-rak batu yang tersebar di sekitar aula. Peti mati ditempatkan di rak batu. Peti mati tersebut memiliki berbagai bentuk dan ukuran, dan tampak sangat mirip dengan peti mati di Serenekors Grounds. Di wilayah tengah Wind & Thunder Manor ada sebuah kota besar bernama Wind & Thunder City. Energi angin dan guntur merasuki kota provinsi ini sepanjang tahun. Dari jauh, angin dan guntur saling bergerak. Pemandangan yang cukup spektakuler. Di luar kota angin dan guntur, seberkas cahaya panjang tiba dalam sekejap. Sesosok tubuh kurus muncul 100 meter dari gerbang kota. Klan angin dan guntur seharusnya berada di kota angin dan guntur. Klan su juga seharusnya berada di kota. Orang itu adalah Zwa Wen. Dia mendarat di luar gerbang kota seperti seberkas cahaya panjang. Dengan kekuatannya, para penjaga di gerbang kota tentu saja tidak akan menghentikannya. Sebaliknya, mereka dengan hormat menyambutnya masuk. Zwa Wen mengikuti jalan di Slip Giok yang diberikan Lei Tingkin padanya. Segera, dia tiba di rumah klan angin dan guntur. Berdiri di luar rumah besar itu, Zwa Wen mengeluarkan tanda pinggang Lei Tingkin dan memasukkan pesan. Lalu, dia melangkah melewati pintu. Siapa kamu? Para penjaga di kedua sisi pintu segera menghentikan Zwa Wen dan berteriak. Saya Lei Tingkin, teman Nona Lei. Ini adalah tanda pinggang Nona Lei. Saya yakin Nona Lei sudah tahu bahwa saya diundang ke klan angin dan guntur. Zwa Wen mengambil tanda pinggang dan berkata. Kedua penjaga itu saling memandang dengan tatapan aneh di mata mereka. Mereka menyingkir dan tidak berkata apa-apa. 1666 Klan Su Di balik pintu ada jalan yang berkelok-kelok dan bermartabat. Saat Zwa Wen melangkah ke jalan setapak, dua sosok perlahan mendekatinya. Nona Lei. Tatapan Zwa Wen tertuju pada salah satu sosok itu saat dia menangkupkan kedua tangannya dan menyapanya dengan sopan. Di antara kedua sosok tersebut, salah satunya bertubuh ramping dan anggun dengan keanggunan tiada taraf. Itu adalah Lei Tingkin. Di samping Lei Tingkin ada seorang pemuda jangkung dan langsing dalam gaun berbunga-bunga dengan senyuman halus di wajahnya. Keduanya berjalan berdampingan. Namun, Zwa Wen sangat memperhatikan bahwa alis Lei Tingkin sedikit menyatu. Rupanya, Lei Tingkin tidak terlalu tertarik pada pemuda di sampingnya. Tuan Muda Zwa memang pria yang menepati janjinya. Anda telah menerima undangan saya. Lei Tingkin berkata sambil tersenyum. Zwa Wen menganggup dan menyerahkan token itu kepada Lei Tingkin. Ini adalah tanda Nona Lei. Saya akan mengembalikannya kepada pemilik sahnya. Lei Tingkin menyimpan token itu dan menganggup. Saat dia hendak berbicara, pemuda di sampingnya tiba-tiba terkekeh. Saudarikin, apakah orang ini Zwa Wen? Mata indah Lei Tingkin berubah dingin saat dia menganggup dengan acuh-ta'acuh. Namun, pemuda itu tidak keberatan. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Zwa Wen dan berkata, Saudara Zwo, saya Feng Tianhan dari fraksi angin. Meskipun kemampuan Zwa Wen mengamati ekspresi orang tidak sebaik beberapa orang tua yang telah hidup ribuan tahun, penglihatannya tidak buruk. Dia secara alami melihat dinginnya mata Lei Tingkin, tapi dia tidak berani bertindak. Jelas sekali bahwa posisi Feng Tianhan di klan Feng Lei tidaklah rendah. Saudara Zwo, aku akan mengajakmu berkeliling dulu. Saudara Tianhan, jika tidak ada yang lain, Tingkin tidak akan mengganggumu. Lei Tingkin mengulurkan tangan dan meraih tangan kanan Zwa Wen. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Feng Tianhan, mereka buru-buru meninggalkan tempat itu. Rasa dingin di mata Feng Tianhan meningkat saat dia melihat kedua sosok itu pergi. Namun, dia segera menahannya. Lei Tingkin dan Zwa Wen berjalan berdampingan di jalan sepi di taman. Keduanya terdiam, tapi langkah kaki mereka yang jelas bergema tanpa henti. Setelah berjalan lama, Lei Tingkin menghela nafas pelan dan berkata, Saudara Zwo, saya pikir kamu harus meninggalkan klan Feng Lei sesegera mungkin. Saya khawatir masalah Jiang Bin Han tidak dapat disembunyikan lama-lama. Zwo Wen terkejut dan bertanya dengan heran, para saksi pada saat itu seharusnya tidak ada di sana. Hanya Anda dan saya yang tahu tentang masalah ini. Keluarga Es dan Api tidak mungkin menemukan kita secepat itu, bukan? Mata indah Lei Tingkin dipenuhi ketidakberdayaan. Dia berkata, dikatakan bahwa Jiang Zwo Mei pergi ke klan Nabi dan meminta ramalan kepada Dewi. Saya tidak tahu apa hasilnya, tetapi setelah kembali dari klan Nabi, Jiang Zwo Mei mulai memperingatkan Eselon atas kita klan untuk menyerahkanku. Saat ini, kedua keluarga berada dalam jalan buntu. Untungnya, Jiang Zwo Mei tidak menyebut Anda, jadi Anda masih memiliki kesempatan untuk pergi. Mendengar ini, wajah Zwo Wen menjadi jelek. Dia mengerutkan kening dan berkata, apakah itu Dewi klan utusan? Tapi orang yang membunuh Jiang Bin Han adalah pria bertopeng. Menurutku jika Dewi benar-benar memiliki kemampuan untuk melihat masa lalu, dia harus mengarahkan jarinya ke pria bertopeng. Aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa Jiang Zwo Mei telah mulai mengincar klan kita. Aku sudah menyiapkan pesawat ulang alik primal chaos untukmu. Ada di dalam. Lei Tingkin melambaikan tangannya dan menyerahkan cincin spiritual kepada Zwo Wen. Tatapan Zwo Wen rumit. Dia bertanya, Nona Lei, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Lei Tingkin menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir tentang ini. Aku adalah penerus klan petir. Klan Feng Lei tidak akan menyerahkanku dengan mudah. Klanku mendukungku, jadi aku baik-baik saja. Tapi kamu berbeda. Kamu sendirian. Situasimu jauh lebih sulit daripada situasiku. Zwo Wen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, saya ingin tahu apakah Nona Lei mengetahui sesuatu tentang pria bertopeng itu. Lei Tingkin menggelengkan kepalanya dan berkata, dia terlalu misterius. Bahkan Biro Intelijen klan kita tidak dapat menemukan identitas pria bertopeng itu. Seolah-olah dia muncul entah dari mana. Sekarang, klan kita sedang bernegosiasi dengan klan Icevire. Jika semuanya berjalan dengan baik, masalah ini mungkin bisa diatasi. Saya akan mengingat kebaikan Nona Lei hari ini. Zwo Wen menangkupkan tangannya dan berkata, ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan kepada Nona Lei. Katakan saja, selama aku bisa membantu, aku pasti akan membantu. Kata Lei Tingkin. Nona Lei, bisakah Anda membantu Zwo Wen menyelidiki kedua orang ini? Mereka adalah teman saya. Saya dengar mereka pernah muncul di klan Su sebelumnya. Zwo Wen mengeluarkan slip diok dan menyerahkannya kepada Lei Tingkin. Ada potret Luhantian dan Wu Dai. Lei Tingkin memeriksanya dan mengangguk, klan Su adalah klan tambahan dari klan Wintunder. Saya akan membantu Anda menyelidikinya. Saya akan segera mendapatkan jawabannya. Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Zwo Wen menangkupkan tangannya dan berkata, Saudara Zwo, kenapa kamu tidak beristirahat di klanku selama satu atau dua hari? Kamu bisa pergi bersama teman-temanmu setelah kamu menemukan orang yang kamu cari. Bagaimana menurutmu? Lei Tingkin berkata sambil tersenyum manis. Mata Zwo Wen berkedip-kedip dan dia berkata sambil tersenyum, tidak perlu melalui banyak masalah. Saya hanya akan mencari penginapan di kota Wintunder untuk ditinggali. Jika waktunya tiba, Nona Lei cukup mengirimi saya pesan. Baiklah, aku akan mengirimmu keluar dulu. Jika ada kabar, aku akan memberitahu Saudara Zwo secepatnya. Lei Tingkin berkata sambil tersenyum. Setelah mengirim Zwo Wen pergi, Lei Tingkin berdiri di depan gerbang sebentar. Mata indahnya berkedip, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Saudarikin, apakah kamu menyukai pria asing karena kamu begitu perhatian padanya? Feng Tianhan tanpa sadar muncul di belakang Lei Tingkin. Sudut mulutnya menunjukkan jejak niat jahat. Orang ini adalah temanku. Tentu saja, aku tidak bisa bersikap kasar kepada seorang teman. Jika tidak ada yang lain, Saudara Tianhan, Tingkin akan memintanya pergi. Lei Tingkin memandang Feng Tianhan dengan acuh-ta'acuh lalu berjalan melewatinya. Apakah ini benar-benar hanya karena seorang teman? Feng Tianhan bergumam ketika jejak kedalaman keluar dari matanya. Ada yang salah dengan Lei Tingkin ini. Sikapnya terhadapku terlalu baik. Saat dia muncul di hadapanku di awal dan memblokir seranganku dengan lightning disc, aku merasa itu sedikit aneh. Saya tidak punya hubungan keluarga dengannya. Mengapa dia mau membantu saya? Sekarang, dia bahkan menyerahkan Primal Chaos Satel kepadaku secara pribadi dan berjanji akan membantuku menyelidiki seseorang. Dia tidak menolak satupun permintaanku. Ini sangat mencurigakan. Setelah meninggalkan klan Wintunder dan berjalan di jalan, Zua Wen menyipitkan matanya. Sikap Lei Tingkin benar-benar membuatnya curiga. Apakah Lei Tingkin tulus atau tidak, kamu akan tahu kapan kamu kembali dan memeriksa pesawat ulang-alik Primal Chaos di cincin spiritual. Di lautan kesadarannya, Xiaohi berkata dengan acuh-ta'acuh. Di kota Wintunder, Zua Wen menemukan sebuah penginapan dan check-in. Di ruangan yang redup, Zua Wen memasang lapisan pembatas di dalam ruangan. Kemudian, dengan jentikan jarinya, dia mengeluarkan Primal Chaos Satel dari cincin spiritual. Pesawat ulang-alik Primal Chaos bisa berukuran besar atau kecil. Sekarang setelah dia mengeluarkan Primal Chaos Satel, Zua Wen secara alami menggunakan Sein Energinya untuk mengecilkannya belasan kali lipat. Ruangan itu tepat untuk muat. Zua Wen menyentuh permukaan Primal Chaos Satel dengan tangan kanannya dan mulai memeriksa setiap sudutnya dengan cermat. Wajahnya tiba-tiba berubah jelek. Lalu, dengan sejumput tangan kanannya, dia mengeluarkan sedikit bubuk hitam. Bubuk hitam itu sangat tidak mencolok. Saat diletakkan di bagian bawah Primal Chaos Satel, seolah-olah tidak sengaja tersentuh debu. Jika Zua Wen tidak memiliki kecurigaan sebelumnya, dia tidak akan memperhatikan bubuk hitam tersebut. Namun, karena dia memiliki kecurigaan, bubuk di bagian bawah Primal Chaos Satel adalah titik mencurigakan terbesar. Bubuk ini adalah rasa dingin di mata Zua Wen menjadi lebih intens. Namun, dia tidak menghancurkan bedak tersebut. Sebaliknya, dia menempelkannya kembali ke Primal Chaos Satel. Lei Tingkin Zua Wen menarik nafas dalam-dalam dan mengutuk dalam hatinya. Sebelumnya, ia sempat meminta Lei Tingkin untuk menyelidiki keberadaan Luhantian dan Wudi. Jika Luhantian dan Wudi benar-benar berada dalam keluarga Su, maka Luhantian dan Wudi akan berada dalam situasi yang sulit. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan ke keluarga Su. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Zua Wen melambaikan lengan bajunya dan memanggil Dopelganger energi spiritualnya. Dia berencana membiarkan Dopelganger ini menjaga Primal Chaos Satel dan menggunakannya untuk membingungkan Lei Tingkin. Penampilan Zua Wen berangsur-angsur berubah menjadi penampilan Su Huan. Matanya sangat dingin ketika dia berkata dengan dingin, mengapa Lei Tingkin melakukan ini? Dia seharusnya datang kepadaku dengan suatu tujuan, bukan? Zua Wen dengan cepat mengingat kelainan Lei Sanyi di tubuhnya ketika Lei Tingkin mengeluarkan cakram petir. Dia berpikir dalam hati, mungkinkah Lei Tingkin merasakan sesuatu? Saya khawatir saya tidak bisa tinggal lama di sini. Namun, sebelum itu, saya harus melakukan perjalanan ke keluarga Su. Dengan itu, Zua Wen meninggalkan penginapan. Meskipun keluarga Su juga berada di kota Wintunder, lokasi tempat tinggal mereka cukup jauh dari klan Wintunder. Ketika Zua Wen berwujud Su Huan dan tiba di kediaman keluarga Su, kedua penjaga itu terkejut. Salah satu dari mereka berkata, Tuan Muda, Anda akhirnya kembali. Guru telah mencarimu selama ini. Zua Wen mengangguk. Dengan jentikan jarinya, bayangan Lu Hantian dan Wu dimuncul. Dia bertanya, Apakah kalian berdua mengenali keduanya? Kedua penjaga itu melihat lebih dekat dan mengangguk berulang kali. Mereka berkata, Tentu saja. Bukankah ini dua tamu keluarga Su kita? Kalau begitu, tahukah kamu di mana mereka berada? Mata Zua Wen bergedip saat dia bertanya. Beberapa waktu lalu, kedua orang ini sepertinya diutus oleh guru. Kemana mereka pergi? Kami tidak tahu. Penjaga itu menggelengkan kepalanya. Zua Wen mengerutkan kening. Dia berdiri diam di depan pintu. Penjaga itu berkata dengan hati-hati, Tuan Muda, Tuan sangat mengkhawatirkan Anda. Sekarang setelah Anda kembali, haruskah saya memberitahu guru terlebih dahulu? Tidak perlu. Bawa saja aku ke sana. Zua Wen berkata dengan lugas. Penjaga itu tidak meragukannya. Dia menganggup berulang kali dan memimpin Zua Wen menuju kediaman. Segera, dia tiba di depan sebuah pavilion yang agak mewah. Di aula pavilion, seorang pria parubaya bermartabat dengan pakaian bersulam sedang mondar-mandir. Pada saat ini, ketika dia melihat penjaga itu masuk, sedikit ketidaksenangan muncul di wajahnya. Namun, ketika pria parubaya itu melihat orang di belakang penjaga, tubuhnya bergetar. Kemudian, matanya menunjukkan kegembiraan. Dia maju selangkah dan berjalan di depan Zua Wen. Juan Er, kamu akhirnya kembali. Kamu sudah keluar begitu lama. Kenapa kamu baru kembali sekarang? Di mana Su Er dan Su Lei, pria parubaya itu meremas bahu Zua Wen dengan penuh semangat. 1667. Kota tertutup. Zua Wen sedikit mengernyit dan mundur beberapa langkah, menjauhkan diri dari pria parubaya itu. Wajah pria parubaya itu menegang saat dia mengukur Zua Wen. Setelah memastikan bahwa itu memang Su Huan, dia berkata dengan suara yang dalam, dasar bocah nakal, kamu sudah jauh dari rumah selama beberapa waktu. Seluruh klan sedang mencarimu. Di mana Su Su E dan Su Lei? Zua Wen berkata dengan suara yang dalam, saya terpisah dari mereka. Saya pikir mereka sudah kembali, tetapi ternyata saya kembali ke klan dulu. Zua Wen tidak tahu apa-apa tentang klan Su, jadi dia secara alami akan berbicara sesedikit mungkin. Kalau tidak, akan mudah baginya untuk menyerahkan diri. Zua Wen telah menyelidiki pria parubaya di hadapannya. Dia adalah kepala keluarga klan Su, Su Yong. Hmm, karena kamu terpisah, aku akan mengirim seseorang untuk mencarimu. Su Yong menganggup dan menatap Zua Wen dengan sedikit keraguan. Su Huan di hadapannya memberinya perasaan aneh. Namun, dia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan pada Su Huan bahkan setelah mengukurnya beberapa kali. Bahkan penampilan dan auranya pun sama. Ngomong-ngomong, Ayah, saya mendengar dari penjaga bahwa Anda mengirim Luhantian dan Wu dikeluar. Kemana Anda mengirim mereka? Zua Wen bertanya dengan suara yang dalam. Oh, maksudmu keduanya? Aku mengirim mereka setengah tahun yang lalu. Mereka seharusnya berada di Green Lotus Manor terdekat sekarang. Kenapa? Apakah Anda mencarinya? Su Yong bertanya. Zua Wen menganggup, tapi dia punya rencana di dalam hatinya. Dia berkata, ada beberapa hal, tetapi karena tidak ada di sini, mari kita tunggu sampai kembali. Su Kian menyapa ayah. Su Wu menyapa Patriarch. Tiba-tiba, seorang pria dan seorang wanita masuk ke olah. Pria itu tinggi dan perkasa. Dia mengenakan jubah brokat ungu emas dan mahkota ungu emas. Dia luar biasa tampan. Wanita itu tampak berusia dua puluhan. Meskipun dia tidak secantik Muceng Sui, dia tetap cantik. Tentu saja, Su Kian dan Su Wu juga melihat Zua Wen. Ekspresi mereka berbeda. Su Wu menangkupkan tangannya ke arah Zua Wen dan tersenyum, sepupu Su Huan. Di sisi lain, Su Kian memalingkan wajahnya dan mengabaikan Zua Wen. Dia tampak merajuk. Zua Wen mengangguk sedikit ke arah Su Wu dan melihat lagi ke arah Su Kian. Sebelumnya, Yang Yan telah mempercayakannya untuk memberikan jepit rambut diok kepada seorang wanita. Nama wanita itu adalah Su Kian, jadi seharusnya wanita ini. Kalian berdua juga ada di sini. Kebetulan aku akan memasuki klan Wintunder hari ini. Kalian bertiga bisa ikut bersamaku. Su Yong tertawa. Su Kian dan Su Wu sama-sama bersemangat saat mendengar bahwa mereka bisa memasuki klan Fenglei. Meskipun klan Su cukup kuat, mereka hanyalah kekuatan tambahan dari klan Fenglei. Su Yong adalah patriark klan Su, jadi dia secara alami pernah memasuki klan Fenglei di masa lalu. Namun, Su Wu dan Su Kian hanyalah junior, jadi mereka belum pernah memasuki klan Fenglei. Sekarang setelah mereka mendengar bahwa mereka memiliki kesempatan untuk memasuki klan Fenglei, mereka tentu saja bersemangat. Di sisi lain, Zua Wen sedikit mengernyit. Dia baru saja meninggalkan klan Fenglei, dan ditambah dengan fakta bahwa Lei Tingkin mungkin memiliki beberapa rahasia yang tak terkatakan, dia tentu saja tidak berniat untuk memasuki klan Fenglei. Aku tidak akan pergi. Zua Wen berbicara dengan acuh tak acuh. Jawaban Zua Wen langsung membuat Su Wu dan Su Kian terkejut. Bahkan Su Yong menatap Zua Wen dengan ekspresi aneh dan berkata, Huaner, bukankah kamu selalu ingin masuk ke klan Fenglei? Mengapa anda tidak ingin pergi sekarang karena ada kesempatan? Mata Su Yong menyipit. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa Su Huan sedikit aneh. Ketika dia memikirkan hal ini, tangan kanan Su Yong membentuk cakar dan tiba-tiba merentang ke arah Zua Wen. Dia ingin menguji apakah Su Huan itu nyata. Bagaimanapun, Su Huan benar-benar aneh saat ini. Ayah, kamu, Su Kian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Di sisi lain, mata Su Huan sedikit menyipit saat sedikit rasa sombong muncul di sudut mulutnya. Jelas sekali dia sangat senang melihat sepupunya dipermalukan. Mata Zua Wen menjadi dingin saat dia melayangkan pukulan. Gelombang sein energi melonjak. Ledakan. Tinju dan cakarnya bertabrakan dalam sekejap, dan suara mendesis terdengar di udara. Segera, tatapan acu-ta'acu Su Yong tiba-tiba berubah serius, dan ekspresi serius ini dengan cepat berubah menjadi horror. Bang, bang, bang. Suara teredam di udara menjadi semakin sering terjadi. Murid Su Yong menyusut hingga ekstrim saat dia mundur selangkah demi selangkah. Dia mundur puluhan langkah berturut-turut, dan setiap langkah yang diambilnya menghancurkan tanah. Ketika Su Yong mundur ke langkah terakhir, kaki kanannya tiba-tiba menginjak tanah. Tiba-tiba, sebuah kawa besar muncul di bawah kaki kanannya. Wajah Su Yong memerah saat dia menatap Zua Wen dengan tidak percaya. Pada saat ini, Zua Wen berdiri diam dengan lengan bajunya berkibar tertiup angin. Namun, dia berdiri diam seperti batu. Sukian dan suhu tercengang saat itu juga. Awalnya, dengan kekuatan tubuh Zua Wen, dia tidak mungkin berdiam diri setelah mengalahkan ahli alam suci yang menentang surga. Namun, dia memiliki tetesan air dunia bawah di tubuhnya. Pertahanan yang dibentuk oleh lebih dari 200 tetesan air dunia bawah telah sepenuhnya menetralisir serangan Su Yong. Kapan kekuatan sepupu Su Huan menjadi begitu menakutkan? Pemimpin klan adalah ahli alam suci yang menentang surga. Ini, mulut suhu terbuka lebar saat dia membatu. Di sisi lain, mata indah Sukian terlihat rumit. Dia selalu membenci kakaknya karena Su Huan telah membuat banyak keputusan untuknya tanpa izinnya. Bahkan masalah antara dia dan Yang Yan sebelumnya, kakaknya Su Huan juga ikut campur dan memaksa Yang Yan pergi. Aku ingin tahu di mana Yang Yan. Sukian tidak bisa tidak memikirkan sosok keras kepala Yang Yan dan menjadi linglung. Siapa kamu? Su Yong menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan dingin. Su Huan memandang Su Huan dengan acu-ta'acu dan berkata, saya baru saja diminta oleh seseorang untuk mengirimkan sesuatu. Dengan itu, Su Huan maju selangkah dan berdiri di depan Sukian. Dengan jentikan jarinya, dia mengeluarkan jepit rambut giok sebening kristal. Ini adalah, mata indah Sukian menatap kosong pada jepit rambut giok di tangan Su Huan saat matanya tiba-tiba menjadi berkabut. Ada seseorang yang selalu ingin memberikan jepit rambut giok ini kepadamu, tapi dia tidak pernah punya kesempatan. Sekarang, aku menyerahkannya kepadamu atas nama orang itu. Aku harap kamu bisa menerimanya. Melihat jepit rambut giok di tangannya, Su Huan menghela nafas pelan saat sedikit kesedihan muncul di matanya. Siapa kamu? Siapa orang yang memberimu jepit rambut giok? Sukian sudah tahu bahwa orang di depannya bukanlah kakaknya Su Huan dan suaranya sedikit emosional. Desahan di mata Su Huan menjadi lebih kuat saat dia menghela nafas, namanya Yang Yan. Itu Yang Yan? Ini benar-benar Yang Yan. Saat aku berbelanja dengannya saat itu, aku menyukainya. Aku tidak menyangka dia akan benar-benar membelinya. Tapi kenapa dia tidak menyerahkannya secara pribadi kepadaku? Sukian memegang jepit rambut giok dan berkata dengan gembira. Dia, dia sudah mati. Su Huan berkata dengan agak sedih. Mati, bagaimana dia bisa mati? Sukian merasa seperti disambar petir. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah saat wajah cantiknya menjadi pucat. Su Huan tidak lagi memandang Sukian. Dia tahu bahwa kematian Yang Yan secara tidak langsung berhubungan dengan Sukian. Meskipun bukan Sukian yang membunuhnya, dia mati karena Sukian. Namun, untungnya, balas dendam Yang Yan telah terbalas. Biarpun dia berada di dunia bawah, dia akan bisa beristirahat dengan tenang. Masalah yang dititipkan teman lamaku kepadaku sudah selesai. Sudah waktunya aku pergi. Setelah mengatakan itu, Su Huan mengambil langkah maju dan hendak meninggalkan keluarga Su. Beraninya kamu. Apakah menurutmu keluarga Sukami adalah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Juga, kamu berpura-pura menjadi Huan Er. Anda harus tahu di mana Huan Er berada. Mati. Su Yong sangat marah. Dia melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan pagoda Giyok. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya dan pagoda Giyok segera melebar hingga beberapa ratus kaki. Segera setelah itu, ia turun dari langit dan menyelimuti Su Huan. Mata Su Huan dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan segera memanggil sungai magma pemakan roh untuk memblokir pagoda Giyok yang sedang turun. Membantai jari pegas kuning. Pada saat yang sama, Su Huan mengarahkan jarinya ke kekosongan. 240 tetesan air mata air kuning berkumpul di ujung jarinya. Lalu, dia tiba-tiba menunjuk ke ruang di antara alis Su Yong. Su Yong meraung dengan marah. Tangannya membentuk cakar dan tiba-tiba terulur. Seketika, cakar binatang buas yang tak terhitung jumlahnya terbang dan menyerang Su Huan. Merusak. Tatapan Su Huan sangat dingin. Segera, cakar tajam yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya hancur total oleh jari ini. Su Yong memuntahkan setegup darah dan menabrak pilar besar di belakangnya. Ekspresinya sangat putus asa. Su Yong baru berada di tahap awal tahap malaikat penentang surga. Oleh karena itu, bahkan jika budidaya Su Huan hanya berada di panggung malaikat langit matahari, dia masih bisa dengan kuat menekannya dengan banyak harta yang dimilikinya dan jari musim semi kuning pembantaian. Jika kamu tidak ingin mati, sebaiknya kamu tidak memprovokasiku. Su Huan berkata dengan acu tak acu dan menghilang dari keluarga Su dengan cepat. Tentu saja, sebelum dia pergi, dia tidak lupa membiarkan sungai magma pemakan roh membungkus pagoda Giyok dan membawanya pergi. Ayah! Kepala keluarga! Su Huan dan Su Kian berjalan dengan panik dan membantu Su Yong berdiri. Kepala keluarga, apakah kamu ingin aku mengirim seseorang untuk mencari orang ini? Dia sungguh sombong. Su Wu segera menyatakan kesetiaannya. Su Yong menggelengkan kepalanya dan berkata, orang ini terlalu menakutkan. Dia bukanlah seseorang yang bisa diprovokasi oleh keluarga Su kita. Kepala keluarga, kami adalah kekuatan pendukung Klan Angin dan Guntur. Tidak bisakah kami meminta bantuan Klan Angin dan Guntur? Su Wu berkata dengan ragu-ragu. Para eselon atas Klan Angin dan Guntur bahkan tidak bisa mengurus diri mereka sendiri saat ini. Mereka tidak akan peduli dengan masalah kecil seperti keluarga Su kita di saat seperti ini. Tidak perlu merepotkan Klan Angin dan Guntur di saat seperti ini. Su Yong melambaikan tangannya. Cederanya hanyalah masalah kecil. Hal utama adalah pagoda Giyoknya adalah artefak suci yang menentang surga. Dia tidak mau membiarkannya diambil begitu saja. Setelah kembali ke penginapan, Zua Wen menarik klon jiwanya. Ia memicinkan matanya dan berkata, aku tidak bisa tinggal lama di kota Angin dan Guntur. Aku harus pergi secepat mungkin. Namun, sebelum itu, aku ingin melihat apakah jimat Giyok komunikasi milik saudara Hantian dan Woody dapat masih menerima pesanku. Setelah mengatakan itu, Zua Wen mengeluarkan jimat Giyok komunikasinya dan mengirim pesan. Dia berkata dengan suara yang dalam, jika saudara Hantian dan Woody dapat menerima pesanku, mereka mungkin tidak akan datang ke Wind & Thunder Manor. Aku bisa pergi ke Green Lotus Manor untuk melihatnya sekarang. Setelah aku selesai dengan keluarga Bi, aku akan pergi ke Kuil Chautik Divine dan mencari guru suci surgawi. Setelah mengatakan itu, mata Zua Wen dipenuhi kelembutan. Dia menyentuh cincin rohnya dan bergumam pelan, Chen Sui, jangan khawatir. Aku akan menyembuhkanmu. Zua Wen mengeluarkan debu dari Chautik Sattel dan meletakkannya di sebuah kamar di penginapan. Kemudian dia meninggalkan penginapan dan bersiap untuk meninggalkan Wind & Thunder Manor dengan Chautik Sattel setelah meninggalkan Wind & Thunder City. Kota Angin dan Guntur akan ditutup mulai hari ini dan seterusnya. Tidak ada yang diizinkan keluar atau masuk. 1668 Lei Qing Tian Pupil Zua Wen mengecil dan wajahnya menjadi gelap. Dia tidak menyangka kota Wind & Thunder akan ditutup saat ini. Dia tahu bahwa itu mungkin perbuatan klan Wind & Thunder. Hem, pembatasan di atas kota Wind & Thunder belum sepenuhnya ditutup. Masih ada peluang untuk keluar dengan peluang ini. Zua Wen segera menyadari bahwa pembatasan di atas kota Wind & Thunder belum sepenuhnya ditutup. Jelas sekali bahwa pembatasan tersebut baru saja diaktifkan. Memikirkan hal ini, Zua Wen segera mengambil keputusan. Dia menginjak kakinya dan terjadi ledakan di bawah kakinya. Dia berubah menjadi pelangi panjang dan terbang menuju kota Wind & Thunder dengan kecepatan yang sangat cepat. Kota Wind & Thunder ditutup hari ini. Mereka yang berani melakukan pelanggaran akan mendekati kematian. Pada saat Zua Wen bergegas menuju langit di atas kota Petir Angin, tiga sosok dengan aura menakutkan bergegas keluar dari tembok kota-kota Petir Angin. Ketiga orang ini semuanya adalah lelaki tua berambut putih. Ketiganya membentuk segitiga dan langsung menerkam ke arah Zua Wen. Saat mereka bertiga terbang, energi Wind & Thunder yang menakutkan di seluruh kota Wind & Thunder mendidih dan membentuk badai angin dan guntur yang mengerikan. Pemandangan ini tentu saja menarik perhatian banyak pejuang di kota Wind & Thunder. Apalagi ketika mereka melihat ada yang memaksa keluar kota saat kota ditutup, banyak pejuang yang menyombongkan diri. Tiga puncak alam suci yang menentang surga. Mereka memiliki kerja sama tim yang hebat dan bahkan meminjam kekuatan kota Wind & Thunder di atas kota Wind & Thunder. Zua Wen bergumam pada dirinya sendiri. Dia menginjakan kaki kanannya ke dalam kehampaan dan tidak menahan sama sekali. Dia segera mengeluarkan darah abadi. Aku akhirnya keluar lagi. Di dalam cincin roh sangat pengap. Aku akhirnya bisa keluar untuk mencari udara segar lagi. Blood Immortal tertawa terbahak-bahak. Namun, dia segera merasakan sepasang mata dingin di punggungnya. Dia segera menarik senyumnya dan berkata kepada Zua Wen sambil tersenyum, Guru, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Bantu aku menerobos ketiga lelaki tua itu. Zua Wen melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan sungai lava yang melahap roh. Pedang Sungai Panjang, dan Pedang Valet. Dia menunjukkan jari pembantaian dunia bawah di tangan kanannya dan empat serangan berubah menjadi empat pelangi panjang. Mata ketiga tetua itu dingin ketika mereka berteriak serempak, angin puyuh dan awan. Tiba-tiba, angin kencang bertiup di langit di atas kota angin guntur. Ia tersapu dengan keras, dan kemudian perlahan-lahan tenggelam dalam bentuk corong terbalik. Angin kecil ini tidak bisa berbuat apa-apa terhadap darah abadimu. Blood Immortal tersenyum dan mengaum. Cakar kanannya terangkat, dan kilatan darah melonjak ke langit. Saat angin kencang berbentuk corong yang mengerikan itu bersentuhan dengan petir darah, angin itu runtuh dan berubah menjadi hembusan angin halus yang tak terhitung jumlahnya. Tiga lelaki tua kecil, kamu terlalu lemah. Jika kamu tidak ingin mati, menjauhlah dariku. Sambaran petir darah yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Blood Immortal melonjak dari badai yang runtuh dan bergegas menuju ketiga tetua seperti binatang buas. Bilas sungai panjang, pedang falet, roh menelan sungai lava, dan jari pembunuh aceron mengikuti di belakang dewa darah dan menyerang ketiga tetua. Badai menjungkir balikkan dunia. Ekspresi ketiga lelaki tua itu berubah drastis. Segel yang dibentuk oleh tangan mereka berubah berulang kali. Segera, mereka menyerang ruang kosong. Segera, energi angin dan petir di langit meneru seperti naga yang marah. Segera, petir yang menakutkan melesat bersama angin liar. Energi angin dan petir saling tumpang tindih, dan tiba-tiba, kekuatannya meningkat ke tingkat yang sangat menakutkan. Itu jauh lebih menakutkan daripada angin puyuh dan awan sebelumnya. Energi mengerikan keluar dari tangan ketiga lelaki tua itu dan berubah menjadi tangan besar yang menutupi langit. Tangan besar ini berisi kekuatan angin dan kilat. Wajah Blood Immortal sedikit berubah, tapi dia tidak takut. Dia mengepalkan cakarnya, dan tiba-tiba, tulang taji di punggungnya tumbuh dengan liar dan berubah menjadi pilar tulang yang mencapai langit. Petir darah di sekitar pilar tulang menjadi semakin padat, dan itu sangat menakutkan. Istirahatlah untukku. Pilar tulang itu mencapai langit dan menghantam angin dan petir. Segera, terjadi ledakan terus-menerus di dalam kehampaan, dan ruang di sekitarnya menjadi pecahan ruang yang tidak beraturan, seolah-olah ruang ini akan runtuh kapan saja. Memotong. Pada saat yang sama, Zuawan mengendalikan pedang sungai panjang, pedang falet, sungai lava yang menelan roh, dan jari pembantaian seperti empat pelangi yang jatuh di atas angin dan petir satu demi satu. Ledakan. Tiba-tiba, tangan angin dan petir tidak dapat menahan serangan mengerikan itu dan roboh. Tiga tetua yang mengendalikan angin dan petir bahkan memuntahkan setegup darah dan terbang kembali. Desis-desis-desis. Melihat ketiga lelaki tua yang menjaga tembok kota dikalahkan dalam sekejap, banyak pejuang di kota itu menghirup udara sejuk. Satu demi satu, mereka mulai menebak siapa orang tersebut. Dia tidak hanya berani menerobos masuk ke kota angin guntur, dia bahkan telah mengalahkan tiga lelaki tua yang menjaga kota itu. Setelah mengalahkan ketiga tetua dalam sekejap, Blut Imortal ingin menindaklanjuti kemenangan tersebut dan mencabik-cabik ketiga tetua untuk menyerap esensi darah mereka. Namun, dia dihentikan oleh Zuawan. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengikuti di belakang Zuawan dengan enggan. Segelnya belum sepenuhnya menyebar ke kota angin guntur. Masih ada peluang untuk keluar. Menyingkirkan Blut Imortal, Zuawan menarik nafas dalam-dalam dan bergegas menuju kehampaan. Segera, dia bergegas keluar dari kota angin guntur. Namun, saat Zuawan hendak bergegas keluar dari kota angin guntur, gelombang riak spasial menyebar. Segera, dalam kehampaan, yang hanya berjarak beberapa langkah dari segel, Zuawan melompat keluar dengan cara yang sangat memalukan. Pada saat yang sama, segelnya tertutup sepenuhnya pada saat ini. Siapa ini? Mata Zuawan muram. Saat dia hendak keluar dari segel, kekuatan yang kuat memaksanya keluar dari lorong kosong, dan dia melewatkan kesempatan terbaik untuk bergegas keluar dari kota angin guntur. Tuan muda Zuo, mengapa kamu terburu-buru pergi? Bukannya aku ini binatang buas. Mungkinkah aku telah menakuti Tuan muda Zuo? Suara dingin perlahan terdengar dari belakang Zuawan. Segera, Zuawan menoleh dan menatap dengan murung ke arah Lei Tingkin, yang bergegas seperti bulan yang dikelilingi bintang. Pada saat ini, Lei Tingkin sedang berdiri di atas lempeng guntur dengan petir yang tak terhitung jumlahnya di bawah kakinya. Lempeng guntur itu sangat besar, panjangnya puluhan kaki. Selain Lei Tingkin, ada sembilan tetua dengan rambut putih dan janggut. Petir menyambar di sekitar tubuh sembilan lelaki tua ini. Suara berderak keluar dari tubuh mereka, membuatnya terdengar sangat mengerikan. Terutama pemimpin dari sembilan lelaki tua itu. Dia adalah seorang lelaki tua berusia enam puluhan dengan tanda petir di antara kedua alisnya. Auranya sangat menakutkan. Bumi abadi. Zuawan menatap lelaki tua berusia enam puluhan itu. Pikirannya bergetar. Aura tetua itu sangat kuat, dan petir di sekelilingnya seperti kekuatan surga. Aura orang ini tidak lebih lemah dari Helau, yang berada di samping keluarga putri ilahi nabi yang ditemui Zuawan di Serene Course Extremis. Bahwa Helau adalah seorang erti mortal. Silsilah guntur benar-benar telah menggerakkan banyak orang. Bahkan pemimpin klan dari silsilah guntur, Lei Qingtian, ada di sini. Tak jauh dari situ, badai meneru melanda dan akhirnya mendarat beberapa ratus meter dari Lei Tingkin dan yang lainnya. Seorang pemuda tampan dan anggun muncul. Zuawan akrab dengan pemuda ini. Dia adalah pewaris silsilah angin, Feng Tianhan, yang dia temui di keluarga Feng Lei. Pemimpin klan Tiga tetua yang dikalahkan oleh Zuawan bergegas menuju Lei Qingtian, yang memiliki tanda petir di dahinya. Mereka tampak sedikit malu. Lei Qingtian menganggup dan tidak berbicara. Matanya yang tajam tertuju pada Zuawan. Nona Lei, apa yang Anda maksud dengan ini? Zuawan berkata dengan suara yang dalam. Lei Tingkin tersenyum dan berkata, Tuan muda Zuo, Anda adalah tamu penting keluarga Feng Lei. Kami belum menerima Anda dengan baik. Mengapa Anda terburu-buru pergi? Apakah Anda tidak memberikan wajah apapun kepada keluarga Feng Lei? Zuawan mencibir di dalam hatinya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Terima kasih atas kebaikan Anda, Nona Lei. Namun, saya memiliki masalah mendesak yang harus diselesaikan, jadi saya pergi tanpa memberi tahu Anda. Namun, mengapa Nona Lei mengerahkan kekuatan sebesar itu? Lei Tingkin menutup mulutnya dan tersenyum. Dia berkata, Jadi Tuan muda Zuo mempunyai masalah mendesak yang harus diselesaikan. Saya benar-benar tidak tahu. Namun, saya tidak punya pilihan sekarang. Kota Feng Lei telah ditutup. Tuan muda Zuo harus menunggu beberapa saat sebelum pergi. Nona Lei, apakah Anda mencoba memaksa saya untuk tetap tinggal? Suara Zuawan menjadi sedikit dingin. Dia tahu akan sulit baginya untuk pergi sekarang. Lei Tingkin ingin mengatakan sesuatu, tetapi Lei Qingtian, yang berada di belakangnya, maju selangkah dan berkata, Tingkin, tidak perlu mengatakan apapun. Biarkan aku menyelesaikan ini. Mendengar hal tersebut, Lei Tingkin tidak berani membangkang. Dia membungkuk sedikit dan perlahan berjalan di belakang Lei Qingtian. Kamu adalah Zuawan, kan? Aku pernah mendengar tentang apa yang terjadi di rumah pemurnian darah. Kamu pasti terlibat dalam masalah ini. Meskipun Tingkin terlibat, dia tidak membunuh siapapun. Yang membunuh adalah kamu. Kamu seharusnya tahu ini, kan? Lei Qingtian berkata dengan acuh tak acuh. Suaranya tidak perlu dipertanyakan lagi dan dipenuhi dengan sedikit rasa jijik. Kultifasi Zuawan hanya berada di panggung Yang Skysain. Meskipun dia memiliki blood immortal, yang berada di tahap setengah abadi, dia tentu saja tidak menganggap ini serius. Zuawan mencibir dan berkata, dengan kekuatan keluarga Feng Lei, seharusnya tidak sulit bagimu untuk menekan masalah ini, bukan? Saya khawatir silsila petir tidak mengerahkan kekuatan sebesar itu untuk masalah ini, bukan? Apakah saya benar, Nona Tingkin? Pada titik ini, pandangan Zuawan tertuju pada Lei Tingkin. Dia tahu bahwa Lei Tingkin mulai curiga bahwa dia memiliki sesuatu yang berhubungan dengan simbol suci petir dari silsila petir. Bagaimanapun, Lei Tingkin seharusnya merasakan kelainan pada Lightning Dis. Sebelumnya, Zuawan mengikuti Lei Tingkin ke sini terutama karena sikapnya yang alami dan tidak terkendali serta ketulusannya. Namun, dia tidak menyangka ketulusan yang terlihat di permukaan sebenarnya adalah kedok. Dia harus mengakui bahwa kemampuan akting Lei Tingkin sangat bagus. Huff, Anda berbicara banyak omong kosong. Dengan kekuatanmu saat ini, dibandingkan dengan silsila petir, rasanya seperti memukul batu dengan telur. Jika Anda bekerja sama dengan kami, saya, Lei Tingkin, dapat menjamin bahwa saya tidak akan menyakiti Anda sama sekali, kata Lei Tingkin yang dingin. Lei Tingkin juga berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda Zuo, silsila petir tidak memiliki niat buruk. Kami hanya ingin membuktikan tebakanmu melalui dirimu. Terlepas dari apakah tebakan itu benar atau tidak, silsila petir pasti tidak akan menyakitimu selain itu, silsila petir juga akan membantumu menyelesaikan keluarga Icevire. Zuawan melihat ekspresi serius Lei Tingkin dan mengejek, Nona Lei, apakah kamu tidak merasa lelah memakai penyamaran setiap hari? Saya tidak berani mempercayai kata-kata Anda lagi. 1669 Array Ular Petir Berkaki Delapan Delapan tetua, gunakan Array Ular Petir Berkaki Delapan untuk menjatuhkan anak ini. Namun, berhati-hatilah, anak ini sangat berguna. Apakah kamu mengerti? Lei Tingkin berkata dengan acuh tak acuh. Ya, Patriark. Delapan tetua di belakang Lei Tingkin menangkupkan tangan mereka. Segera setelah itu, mereka bergegas keluar. Petir padat meletus dari masing-masing tubuh mereka, dan mereka terpisah ke delapan arah berbeda. Delapan dari mereka membentuk segel tangan pada saat bersamaan. Segera, petir di tubuh mereka menjadi semakin padat. Pada akhirnya, mereka membentuk ular petir yang sangat besar. Ular petir ini panjangnya ribuan kaki dan petir di tubuhnya berwarna ungu. Kelihatannya agak aneh. Wajah Zuawan sangat jelek. Array Ular Petir Berkaki Delapan dibentuk oleh delapan setengah dewa. Kekuatannya sangat dekat dengan dewa duniawi. Jika dia ingin melawan Array Ular Petir Berkaki Delapan, dia mungkin harus menggunakan pedang yang dao ke sembilan. Namun, di balik Array Ular Petir Berkaki Delapan terdapat seorang ahli eartli imortal sejati seperti Lei Kintian. Bahkan jika Zuawan menggunakan Istana Naga Azure, akan sulit baginya untuk melarikan diri dari kota Windtunder yang disegel oleh batasan tersebut. Nak, setujui permintaannya. Jika saya tidak salah, Lei Tingkin seharusnya curiga bahwa Anda memiliki bagian dari simbol suci Windtunder. Tahukah Anda juga mengapa Lei Sanyi ada hubungannya dengan piringan petir di tubuh Lei Tingkin? Cakram petir adalah bagian penting dari Lei Sanyi. Setelah Anda mendapatkan Lightning Disk, Lei Sanyi Anda akan menjadi sempurna. Saat Zuawan hendak melawan, suara Xiaohei terdengar tanpa suara di benaknya. Pada saat ini, Ular Petir Berkaki Delapan telah sepenuhnya terbentuk. Ular itu mengaum dan suaranya memekakan telinga seperti guntur dari sembilan langit. Namun, saat Ular Petir Berkaki Delapan hendak menerkam Zuowen seperti sambaran petir, Zuowen tiba-tiba berteriak, Tunggu. Delapan tetua diarai Ular Petir Berkaki Delapan berhenti dan memandang Lei Tingtian seolah-olah mereka menanyakan pendapatnya. Lei Tingtian menganggup dan berkata, Apa? Sudahkah Anda memikirkannya dengan matang? Namun, Zuowen tersenyum dingin dan berkata, Nona Lei mengatakan bahwa silsilah petir Anda tidak memiliki niat buruk, jadi saya akan mempercayai Anda untuk saat ini. Lagi pula, saya tidak berniat menjadi musuh klan Anda. Setelah mendengar itu, ekspresi Lei Tingtian menjadi lebih tenang. Dia tersenyum tipis dan berkata, Zuo XiaoYou, saya terkesan kamu memiliki kesadaran seperti itu. Kalau begitu, silakan ikut dengan kami, Zuo XiaoYou. Ekspresi Zuo Wen tidak berubah saat dia menganggupkan kepalanya dan melompat ke piring petir. Saat dia melompat ke pelat petir, dia bisa merasakan kegembiraan Lei Sanyi, yang tersembunyi jauh di dalam pelat petir. Namun, dia dengan paksa menekannya. Anak nakal, serahkan sumber asal Lei Sanyi kepada saya untuk diamankan. Melihat kelompok Lei Tingtian, saya khawatir mereka ingin memeriksa apakah Anda memiliki Saint Runei yang dikaitkan dengan petir. Setelah mengatakan itu, Xiaohei di lautan kesadarannya melompat dan berubah menjadi naga hitam besar. Tak lama kemudian, ia mengebor ke dalam lautan kesadarannya dan menelan Lei Sanyi, yang tersembunyi di kedalaman lautan kesadarannya. Setelah Lei Sanyi ditelan, Zuo Wen sama sekali tidak merasakan fluktuasi apapun dari Lei Sanyi. Hatinya yang menggantung akhirnya tenang. Setelah Lei Tingtian dan yang lainnya pergi, Feng Tianhan bergumam, bahkan Lei Tingtian telah datang. Mungkinkah Zuo Wen yang dibawa oleh Lei Tingkin benar-benar tidak sederhana? Sepertinya aku harus kembali dan melaporkan hal ini kepada kepala keluarga. Di pavilion yang suram, tiga sosok perlahan maju. Lei Tingtian di depan, Lei Tingkin di belakang, dan Zuo Wen terjepit di antara mereka berdua. Delapan tetua lainnya berada di belakang Lei Tingkin. Di ujung pavilion, ada aula yang agak redup. Di aula, ada barisan transportasi. Susunan transportasi dibentuk oleh petir dan cukup indah. Lei Tingtian tidak berbicara sepanjang jalan. Dia diam-diam tiba di depan barisan transportasi dan segera membentuk segel. Segera, kilat menyambar dan berubah menjadi mulut petir, menelan semua orang dalam satu tegukan. Saat petir memudar, Zuo Wen menemukan bahwa dia dikelilingi oleh dinding batu yang tidak rata. Dia berada di aula batu yang agak besar. Di tengah aula batu, ada sebuah tablet batu besar. Tablet batu itu tampak biasa saja. Di tengahnya, ada alur untuk sebuah rune. Setelah diperiksa lebih dekat, hanya setengah dari rune yang tersisa. Ada simbol petir yang tergambar di atasnya. Lei Tingtian datang sebelum tablet batu itu. Matanya kosong saat dia bergumam, silsila petir kita telah kehilangan Lightning Sein Rune terlalu lama. Meskipun klan Fenglei adalah keturunan Kaisar Fenglei, Kaisar Fenglei sangat bias. Dia meninggalkan metode budidaya angin Sein Rune tetapi mengambil metode budidaya Lightning Sein Rune. Patriark, ini sebenarnya cara Kaisar Fenglei menyeimbangkan kedua faksi. Bagaimanapun, silsila petir jauh lebih kuat daripada silsila angin. Jika tidak ada keseimbangan, silsila angin ditakdirkan untuk ditelan. Kaisar Fenglei adalah dari silsila angin, desah Lei Tingkin. Lei Tingtian menganggup dan segera menoleh untuk melihat Zuo Wen. Matanya terbakar ketika dia berkata, Tingkin, kamu mengatakan sebelumnya bahwa Lightning Dis mempunyai reaksi terhadap orang ini. Sejauh yang aku tahu, Lightning Dis adalah kunci dari metode budidaya Lightning Sein Rune. Untuk memicu reaksi Lightning Dis, hanya metode budidaya Lightning Sein Rune yang bisa melakukannya. Berbicara tentang ini, Lei Tingtian tiba-tiba menatap Zuo Wen dan berkata, kamu. Apakah kamu membawa Lightning Sein Rune? Tapi Zuo Wen memperlihatkan ekspresi bingung dan berkata, Rune suci dengan atribut guntur. Maaf, saya tidak mengetahuinya. Saya tidak berpikir saya memiliki hal seperti itu pada diri saya. Lei Tingtian mencibir dan berkata, apakah kamu membawa Lightning Sein Rune atau tidak, kita akan mengetahuinya setelah ujian. Tingkin, berikan Lightning Dis itu kepadaku. Lei Tingkin menganggup dan memberikan Lightning Dis kepada Lei Tingtian. Kemudian, Lei Tingtian mengambil Lightning Dis dan datang ke depan tablet batu. Lei Tingtian memberi isyarat dengan tangan kanannya dan petir ungu yang kuat muncul di telapak tangannya. Kemudian, dia mengirimkannya ke Lightning Dis. Setelah petir ungu memasuki Lightning Dis, itu mulai berubah menjadi bentuk Rune yang terukir di tablet batu. Kemudian, dengan suara swash, Rune yang dibentuk oleh petir ungu itu tertanam di permukaan tablet batu. Desis mendesis mendesis. Tiba-tiba, kilat muncul di permukaan loh batu. Petir menjadi semakin padat, menutupi seluruh loh batu. Seolah-olah ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di permukaan tablet batu tersebut. Zuo Xiaoyou, letakkan tangan kananmu di atasnya, kata Lei Tingtian tegas. Mata Zuo Wen menyipit, tapi dia tidak takut. Dia mengambil satu langkah ke depan dan meletakkan tangan kanannya di atasnya tanpa ragu sedikitpun. Dia hanya merasakan tangan kanannya mati rasa. Segera setelah itu, cahaya petir aneh mengikuti telapak tangannya dan dengan kuat mengebor ke dalam tubuhnya. Ia mengikuti meridiannya dan mulai berenang mengelilingi seluruh tubuhnya. Saat petir muncul di tubuhnya, Zuo Wen dapat dengan jelas merasakan tubuh Xiaohi bergerak-gerak di lautan kesadarannya. Xiaohi, kamu baik-baik saja. Zuo Wen bertanya dengan cemas. Hanya saja Lei Sanyi mulai gelisah. Namun, setelah petir berhenti bergerak, Lei Sanyi akan tenang kembali, kata Xiaohi sambil mengertakkan gigi. Setelah petir berpindah, sepertinya tidak menemukan apapun. Kemudian, ia kembali ke tempat asalnya. Petir di permukaan loh batu berangsur-angsur meredup dan akhirnya kembali ke keadaan semula. Hem, tidak ada reaksi. Mata Lei Qingtian dipenuhi dengan kekecewaan. Lei Tingkin, sebaliknya, sedikit mengernyit. Tentu saja, dia tidak menyangka hasil akhirnya akan gagal. Tingkin, anak ini tidak memiliki simbol suci elemental petir. Kita telah menyanyiakan begitu banyak usaha kali ini, Lei Qingtian memandang ke arah Lei Tingkin dengan perasaan tidak puas. Lei Tingkin menatap Zuo Wen dalam-dalam. Dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan nada meminta maaf, Patriark, mungkinkah ada masalah dengan batu petir itu? Haruskah kita memverifikasinya lagi? Lei Qingtian mendengus dingin, batu petir itu tidak mungkin salah. Itu diturunkan oleh nenek moyang kita. Bagaimana bisa salah? Karena tidak ada reaksi, itu membuktikan bahwa anak ini tidak mempunyai simbol sein elemen petir di tubuhnya. Dia, kami telah menemukan orang yang salah. Lei Qingtian tiba-tiba mengeluarkan mantra geokomunikasi. Wajahnya segera berubah. Patriark, ada apa? Lei Tingkin bertanya dengan heran. Wajah Lei Qingtian berubah jelek saat dia berkata, Jiang Zuo Mei telah membawa para ahli klan Icevire ke klan Feng Lei kami. Dia akan menanyakanmu dan Zuo Wen dari klan kami. Lei Tingkin sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam, ini tidak ada hubungannya denganku. Orang yang membunuh Jiang Bin Han sebenarnya adalah orang misterius yang memakai topeng hantu. Jiang Zuo Mei telah bertindak terlalu jauh. Dia benar-benar membawa orang ke Feng Lei kita klan. Feng tua dari silsila angin telah memberitahuku untuk bergegas. Aku harus pergi sekarang. Tingkin, kamu tinggal di sini bersama delapan tetua. Jangan keluar. Adapun Zuo Wen. Lei Qingtian membuat gerakan meraih dengan tangan kanannya. Telapak tangannya dipenuhi petir. Segera, Zuo Wen merasa seolah-olah ribuan sambaran petir menyerangnya dari segala arah. Zuo Wen dengan cepat mundur. Namun, dia menemukan bahwa petir itu seperti sangkar menakutkan yang menekannya. Dentang. Karena tidak punya pilihan lain, Zuo Wen segera mengeluarkan pedang yang dao pertama. Segera, matahari yang cemerlang perlahan-lahan muncul. Di bawah sinar matahari yang cemerlang ini, pedang panjang berubah menjadi sinar keemasan dan menebas dengan keras, menyebabkan pedang emaski mendatangkan malapetaka di mana-mana. Namun, meskipun pedang emaski sangat menakutkan, ia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap sambaran petir. Sebaliknya, itu sepenuhnya ditindas dan dihancurkan. Ledakan. Setelah pedang emaski dihancurkan, sambaran petir menelan Zuo Wen. Patriark Lei, bukan itu yang kamu katakan di awal. Sekarang, kamu ingin menyander aku. Zuo Wen berkata dengan tatapan dingin. Huff, meskipun budidaya Zuo Xiaoyu tidak tinggi, Anda memiliki banyak kartu truf. Tentu saja, saya harus waspada terhadap Anda. Lei Qingtian memandang Lei Tingkin dan delapan tetua dan berkata dengan suara yang dalam, kalian awasi dia dulu. Jika Jiang Zuo Mei benar-benar tidak ingin melepaskannya, kita tidak punya pilihan selain menyerahkannya. Lebih. Setelah itu, Lei Qingtian memberi isyarat dan meninggalkan Aula Batu. Di luar Aula Batu, suasana di Aula Tamu Klan Angin Topan sangat aneh. Ada dua kursi di ruang tamu. Saat ini, seorang tetua berambut putih berjubah putih sedang duduk di salah satu kursi. Tubuh sesepu itu bergoyang meski tidak ada angin. Dia tampak sangat perkasa. Pada saat itu, Jiang Zuo Mei sedang duduk dengan tenang di depan ruang tamu. Para ahli dari klan Icevire yang dia bawa berdiri dengan tenang di belakangnya. Orang-orang di ruang tamu tidak perlu menunggu lama sebelum Lei Qingtian bergegas. 1670 Konfrontasi Lei Qingtian mendengus dan langsung berjalan ke Aula. Dia duduk di kursi kehormatan di sebelah Patriark Sil Sila Angin. Patriark Lei, kamu akhirnya sampai di sini. Aku sudah menunggu lama sekali. Setelah Lei Qingtian duduk di kursi kehormatan, Jiang Zuo Mei menyesap tehnya dan berkata tanpa tergesa-gesa, tidak apa-apa. Lei Qingtian menyipitkan matanya dan menatap Jiang Zuo Mei dengan serius. Dia berkata dengan suara yang dalam, Saudara Jiang, apa maksudmu? Apa yang kamu coba lakukan dengan mengumpulkan begitu banyak orang di sini hari ini? Jiang Zuo Mei mencibir, apakah Patriark Lei tidak tahu bahwa saya ada di sini hari ini? Putra saya, Jiang Bin Han, meninggal di Kabupaten Han Ming dari Sil Sila Darah. Dikatakan bahwa Lei Tingkin dari Sil Sila Petir hadir di tempat kejadian dan bahkan berpartisipasi di dalamnya. Patriark Lei, jika kamu bijaksana, kamu harus menyerahkan Lei Tingkin. Lei Qingtian menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, Tingkin bukanlah seseorang yang tidak tahu tempatnya. Dia tahu bahwa Jiang Bin Han adalah tuan muda keluarga Icevire. Bagaimana dia bisa membunuhnya? Terlebih lagi, dengan kekuatannya, bagaimana caranya bisakah dia membunuh Jiang Bin Han? Aku bisa memberitahumu dengan jelas sekarang bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Tingkin. Dia memang hadir di tempat kejadian, tapi dia tidak membunuh Jiang Bin Han. Sebaliknya, dia dibunuh oleh orang misterius bertopeng hantu. Kaki tangannya adalah junior bernama Zuo Wen. Jika Anda ingin menemukan seseorang, Anda dapat mencari Zuo Wen. Tentu saja, Zuo Wen sekarang berada di tangan Sil Sila Petir. Jika Anda bersedia membiarkan masalah ini berlalu, saya akan menyerahkan Zuo Wen kepada Anda. Bagaimana menurut Anda? Mata Jiang Zuo Mei menyipit. Dia berkata dengan heran, apakah Zuo Wen benar-benar ada di tanganmu? Tentu saja. Saat itu, Zuo Wen datang ke kota Wintunder dan aku menangkapnya, kata Lei Qingtian dengan lemah. Mendengar ini, mata Jiang Zuo Mei menunjukkan sedikit kegembiraan yang tak terlihat. Segera setelah itu, dia berkata dengan tenang, saya pernah mengambil menara pengorbanan keluarga Nabi dan meminta Dewi untuk meramal masa lalu. Meskipun hanya ada gambar yang tidak lengkap, pada saat itu, hanya Lei Tingkin dan Zuo Wen dari keluarga Angin dan Guntur Anda yang hadir. Elder Fang, yang berada di sisi Bin Han, dibunuh oleh Lei Tingkin Anda dan Zuo Wen itu. Apakah Anda masih mencoba untuk membebaskan Lei Tingkin? Tatapan mata Lei Qingtian tampak tenang dan ia berkata dengan lemah, Klan Feng Lei kami tidak akan mengeluarkan Tingkin. Sil Sila Petir kami bersedia melindungi Tingkin dengan cara apapun. Semua yang ada di dalamnya telah aku persiapkan sebelumnya. Jika kepala keluarga Jiang masih belum puas, maka tidak ada yang perlu dibicarakan. Kedua keluarga kita hanya bisa berperang. Saat dia berbicara, Lei Tingtian menjentikan jarinya dan cincin spiritual langsung diserahkan kepada Jiang Zuo Mei. Jiang Zuo Mei mengambil cincin itu dan memindainya dengan kesadarannya. Matanya penuh kegembiraan karena ada banyak hal di dalamnya yang cukup menggoda. Patriark Jiang, bagaimana menurutmu? Jika Anda tidak puas, maka saya tidak bisa berbuat apa-apa, kata Lei Tingkin dingin. Jiang Zuo Mei bermain dengan cincin spiritual di tangannya. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, saya dengan enggan menerimanya. Namun, Anda harus membawa Zhuawan itu dan membiarkan klan Icevire kita menanganinya. Begitu dia mengatakan itu, ekspresi Lei Tingtian melembut. Di sampingnya, Feng Ruji, Patriark Sil Sila Angin, tercengang. Secara logika, putra Jiang Zuo Mei telah terbunuh. Bahkan jika Lei Tingtian harus membayar mahal, Jiang Zuo Mei seharusnya tidak membiarkannya begitu saja. Namun, keputusan akhir Jiang Zuo Mei adalah melepaskannya. Terlebih lagi, dia tampaknya sangat cemas dengan pemuda bernama Zuo Wen. Mungkinkah Zuo Wen punya rahasia? Feng Ruji sedikit mengernyit karena dia agak bingung. Wajah Lei Tingtian yang suram menjadi cerah saat dia tertawa dan berkata, Kepala keluarga Jiang memang bijaksana. Jiang Zuo Mei tetap tenang dan berkata dengan lemah, Kalau begitu, Patriark Lei, tolong serahkan Zuo Wen itu. Ikutlah denganku, aku akan mengantarmu ke sana. Lei Tingtian bertindak cepat dan tegas, tanpa ragu sedikitpun. Dia berdiri dan segera berjalan menuju pavilion tempat Zuo Wen dikurung, Sedangkan Jiang Zuo Mei mengikuti di belakangnya dengan tatapan acuh-ta'acuh. Feng Ruji sedikit mengernyit. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa hal itu aneh. Di aula batu yang redup, delapan tetua duduk bersila dengan tenang di sisi lain tablet batu. Lei Tingkin duduk tidak jauh dari Zuo Wen. Saudara Zuo, jangan salahkan saya untuk ini. Ini bukanlah sesuatu yang bisa saya putuskan. Ini adalah perintah Patriark. Lei Tingkin memandang Zuo Wen dengan sedikit ketidakberdayaan dan kesedihan di matanya yang indah. Melihat pemandangan ini, Zuo Wen mencibir dalam hatinya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Seluruh tubuhnya terikat oleh petir dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Terlebih lagi, petir itu sangat aneh. Itu sebenarnya bisa menyegel pikirannya, Membuatnya mustahil untuk berkomunikasi dengan cincin spiritual Dan membukanya untuk memanggil peri darah dan dopelganger-nya. Jelas sekali, hal ini dilakukan dengan sengaja oleh Lei Qingtian. Tujuannya adalah untuk mencegah Zuo Wen menggunakan cincin spiritual. Namun, sebagian besar sarana Zuo Wen berada di cincin spiritual dan tubuhnya terikat oleh petir. Dapat dikatakan bahwa dia sudah kehabisan akal. Namun, apa yang Lei Tingkin dan delapan tetua tidak sadari adalah bahwa di jari tangan kanan Zuo Wen, Gas hitam pekat terus-menerus memasuki cincin spiritual. Gas hitam pekat ini dibentuk oleh kekuatan Xiao Hei. Meskipun pikiran Zuo Wen terhalang oleh petir, dia dapat mengendalikan cincin spiritual melalui Xiao Hei. Namun, proses ini relatif sulit dan lambat. Setidaknya, Xiao Hei belum sepenuhnya mengatasi kekuatan pemblokiran petir tersebut. Hmm. Pemimpin klan tiba-tiba mengirim pesan dan memerintahkan kami untuk membawa Zuo Wen keluar, Lei Tingkin tiba-tiba berkata kepada delapan tetua. Kedelapan lelaki tua itu saling memandang dan mengangguk. Segera setelah itu, salah satu lelaki tua itu segera membawa Zuo Wen dan berteleportasi bersama Lei Tingkin. Lei Tingkin dan yang lainnya keluar dari Loteng dan melihat Lei Qingtian, Jiang Zuo Mei dan yang lainnya di halaman di luar Loteng. Saat Lei Tingkin melihat Jiang Zuo Mei, matanya yang indah tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia menangkupkan tangannya ke arah Lei Qingtian dan Feng Ruji dan berkata, Pemimpin klan Lei, pemimpin klan Feng. Lei Qingtian mengangguk. Segera setelah itu, dia tersenyum dan berkata, Saudara Jiang, inilah Zuo Wen yang kamu inginkan. Kamu dapat membawanya pergi setelah kamu membawanya pergi. Jiang Zuo Mei melirik Zuo Wen dan berkata dengan tenang, Jika itu masalahnya, saya tidak akan menolak. Berbicara tentang ini, Jiang Zuo Mei melihat ke salah satu bawahannya di belakangnya. Bawahan itu mengangguk dan berjalan menuju Zuo Wen. Zuo Wen, sebaliknya, tahu ada sesuatu yang tidak beres saat dia melihat Jiang Zuo Mei. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lei Qingtian benar-benar ingin menyerahkannya kepada Jiang Zuo Mei. Itu terlalu tidak tahu malu. Jiang Zuo Mei seharusnya tahu bahwa aku memiliki simbol suci APS. Itu sebabnya dia sangat ingin mendapatkanku. Jika aku ditangkap oleh Jiang Zuo Mei, aku khawatir nyawaku akan dalam bahaya. Saya harus membiarkan klan Feng Lei menghentikan Jiang Zuo Mei. Satu-satunya cara adalah menggunakan Lei San Yi. Xiao Hei, lepaskan Lei San Yi. Zuo Wen segera mengambil keputusan dan meneriaki Xiao Hei di lautan kesadarannya. Xiao Hei tahu situasinya mendesak. Dia mengangguk sedikit dan meludahkan mulut naganya. Lei San Yi segera muncul di langit di atas lautan kesadaran. Pertengkaran. 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 Saat Lei San Yi dibebaskan, Zuo Wen tidak lagi menekan auranya. Tiba-tiba, lightning dis di tubuh Lei Tingkin meledak dengan petir yang hebat. Ekspresi wajah Lei Tingkin berubah drastis. Cakram petir di tubuhnya tanpa sadar keluar dari cincin spiritualnya. Segera setelah itu, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari piringan petir. Selanjutnya, cakram petir melesat ke arah Zuo Wen. Apa yang sedang terjadi? Lei Qingtian dan Jiang Zuo Mei tercengang. Mereka tidak menyangka lightning dis di tubuh Lei Tingkin akan bereaksi seperti itu. Kamu membawa simbol suci petir. Lei Tingkin menarik tangannya dan dengan paksa menyimpan lightning dis di tangannya. Mata indahnya tertuju pada Zuo Wen karena terkejut. Dia sangat jelas menyadari bahwa hanya lightning saint talisman yang mampu menimbulkan reaksi hebat dari lightning dis. Dengan kata lain, Zuo Wen benar-benar memiliki lightning saint talisman. Namun, mereka telah mengujinya sebelumnya, dan tidak ada aura jimat suci petir pada dirinya. Jadi mengapa lightning dis tiba-tiba bereaksi begitu kuat? Sil-silah petirmu bisa menyerahkanku ke klan Icevire. Namun, aku khawatir simbol suci petir akan jatuh ke tangan klan Icevire di masa depan. Zuo Wen mencibir. Rebut. Jiang Zuo Mei berteriak. Pakar dari klan Icevire yang sedang berjalan menuju Zuo Wen tiba-tiba mengambil langkah maju. Auranya meletus seperti banjir. Tangan kanannya membentuk cakar dan dia ingin meraih Zuo Wen. Ledakan. Orang tua yang meraih Zuo Wen mendengus dan menyerang dengan cakarnya. Seketika, energi mengerikan berputar di udara dan ledakan yang memekakkan telinga terdengar di udara. Patriark Lei, apa maksudnya ini? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan menyerahkan Zuo Wen kepadaku? Mengapa kamu menarik kembali kata-katamu sekarang? Jiang Zuo Mei berkata dengan dingin. Lei Qing Tian juga kembali sadar saat ini. Dia menatap Zuo Wen dengan mata panas dan tertawa. Kamu benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Kamu benar-benar membawa simbol suci petir. Jika kami tidak menyerahkanmu, aku khawatir kami akan tertipu olehmu. Ini benar-benar takdir. Wajah Jiang Zuo Mei menjadi gelap. Dia berkata dengan dingin. Patriark Lei, ingat janjimu. Lei Qing Tian mencibir dan berkata. Jika anak ini tidak membawa simbol suci petir, apa salahnya memberikannya padamu? Tapi sekarang, aku, Lei Qing Tian, menginginkannya. Patriark Jiang, silakan kembali. Ledakan. Jiang Zuo Mei tiba-tiba mengepalkan tangannya. Gelombang energi es dan api yang mengerikan menyembur keluar dari tubuhnya. Tanah di bawah kakinya tiba-tiba pecah menjadi retakan yang tak terhitung jumlahnya. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan suhu es dan api yang mengerikan. Lusinan ahli dari klan Icevire yang dibawa oleh Jiang Zuo Mei juga mengeluarkan aura menakutkan mereka dan menatap ke arah Lei Qing Tian. Jiang Zuo Mei, apa maksudnya ini? Ini adalah wilayah klan Icevire. Apakah Anda di sini untuk menimbulkan masalah? Terima kasih.